Suara Megalosaurus bergema di seberang lautan. Saat ia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di punggung harimau putih. Saat muncul, langsung menjadi pusat perhatian. Dibandingkan Megalosaurus dan harimau yang ada, tubuh manusia ini terlalu kecil. Salah satu dari mereka ribuan kali lebih besar. Dibandingkan konfrontasi kedua belah pihak barusan, jika dia ingin melihat manusia ini dengan jelas, dia harus lebih berkonsentrasi untuk melihat tubuh dan wajah manusia ini dengan jelas. Orang yang terbang secara alami adalah Luan. Dia meninggalkan punggung Rajaki dan tiba sekitar 2000 kaki dari sisi kirinya. Dia berdiri di udara dan melihat lusinan Megalosaurus di utara. Saat dia berada di punggung Rajaki, dia tidak bisa melihat Megalosaurus ini. Persepsinya juga terhalang oleh aura kuat Megalosaurus. Sekarang dia bisa melihat Megalosaurus ini dengan jelas, matanya berubah. Mereka menjadi semakin gelap dan dalam. Ciri-ciri Megalosaurus ini sangat mirip dengan naga astral probek langit. Luan telah melihat pertarungan naga astral probek langit dengan matanya sendiri. Pada saat itu, naga astral probek langit telah melepaskan sisik naganya sendiri dan melukai banyak pemimpin sekte secara serius. Sisik naganya hampir sama persis dengan sisik naga Megalosaurus tersebut. Dengan kata lain, Megalosaurus ini pasti berkerabat dekat dengan naga astral probek langit. Bahkan kemungkinan besar mereka adalah saudara langsung. Satu-satunya perbedaan adalah Megalosaurus ini tidak sehitam naga astral probek langit. Kekerasan dan ketajaman sisik naga mereka juga jauh lebih rendah. Meski begitu, kekuatan dan aura Megalosaurus ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Luan. Segera, Luan merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Jika dia tidak dilindungi oleh aura Rajaki, aura Megalosaurus ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia bisa merasakan tekanan yang berat. Saat pemimpin naga melihat Luan, matanya bersinar dengan niat membunuh. Ini setara dengan meletakkan harta paling berharga Megalosaurus di depannya. Mau tak mau ia ingin memperjuangkannya. Namun, pemimpin naga menahan diri dan tidak menyerang. Sebaliknya, ia bersiap untuk bernegosiasi dan melihat apa yang diinginkan manusia dan harimau langit darinya. Mengambil nafas dalam-dalam, pemimpin naga membuka mulutnya dan meraung, apakah harta Kaisar Megalosaurus ada di tanganmu? Tepat, Luan membuka mulutnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyebarkan suaranya. Dia berkata, saya cukup beruntung bisa menemukan istana naga di wilayah laut paling selatan dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Pemimpin naga mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, harta apa? Luan tidak ragu-ragu dan berkata langsung, tengkorak Kaisar Megalosaurus. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua binatang yang hadir bergetar hebat. Tidak hanya lusinan Megalosaurus yang terkejut, bahkan macan langit pun sama. Ini karena macan langit ini tidak mengetahui harta karun apa yang diperoleh Luan. Ratu Ki secara alami mengetahuinya, jadi dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka Luan mengatakan yang sebenarnya. Alasan Luan mengatakan yang sebenarnya sangat sederhana. Dia sudah mengatakannya saat pertemuan Sekte. Jika para naga ingin menyelidikinya, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Jika dia berbohong sekarang, akan lebih sulit berkomunikasi dengan naga di masa depan. Dia mungkin juga lebih lugas dan melihat bagaimana reaksi Megalosaurus ini. Megalosaurus dikejauhan langsung tegang. Bahkan pemimpin naga tidak menyangka itu akan menjadi harta yang begitu berharga. Awalnya ia mengira itu adalah semacam harta karun yang pernah digunakan oleh Kaisar Megalosaurus. Perbedaan nilai antara tengkorak ini dan tengkorak Kaisar Megalosaurus seperti perbedaan antara langit dan bumi. Segera, aura pemimpin Megalosaurus menjadi semakin kuat. Niat membunuh di matanya menjadi lebih ganas, seolah bisa menyerang kapan saja. Ketika Ratu Ki melihat ini, dia segera meningkatkan aura yang dia keluarkan. Dia bahkan mengeluarkan geraman pelan sebagai peringatan kepada lawannya. Luan tentu saja tidak akan membiarkan Ratu Ki menanggung semua tekanan. Dia memandang pemimpin Megalosaurus dikejauhan dan berkata, Yang mulia, mengapa Anda tidak mendengarkan apa yang saya katakan sebelum mengambil keputusan? Pemimpin naga dikejauhan memiliki ekspresi yang sangat serius, tetapi di hadapan aura agresif Ratu Ki, ia mengambil nafas dalam-dalam dan menahannya untuk sementara. Harta paling berharga dari Kaisar Megalosaurus sebenarnya ada di tangan manusia yang paling menjijikan. Ini membuatnya merasa sangat jijik. Istana naga terletak di dasar laut paling selatan. Jika bukan karena gempa yang mengungkapnya, saya khawatir istana itu tidak akan ditemukan bahkan setelah 10.000 tahun. Luan memandang pemimpin naga. Suaranya sangat tenang, membuat kedua belah pihak berada pada level yang sama. Dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Tengkorak Kaisar Megalosaurus adalah harta yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai harta paling penting dari para naga. Saya yakin yang mulia akan setuju dengan ini. Omong kosong, teriak pemimpin naga, tentu saja itu adalah harta paling berharga bagi kami para naga. Karena itu adalah harta karun naga yang sangat penting, apakah benda seperti itu tidak memiliki perlindungan khusus? Luan berkata dengan acuh tak acuh. Mata pemimpin naga menjadi dingin dan berteriak, Apa maksudmu? Aku yakin para naga telah menanyakan hal itu kepada suku hantu. Luan berkata, pada saat itu, apakah itu raja hantu atau ratuki? Mereka berdua ditekan oleh cahaya kemasan istana naga. Pada akhirnya, cahaya kuning menariku ke istana naga, dan istana naga terbang dengan sendirinya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa istana naga bukanlah benda mati. Ia memiliki kesadarannya sendiri. Apakah yang mulia memahami hal ini? Tentu saja saya mengerti. Pemimpin naga semakin mengerutkan kening dan berteriak, Apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi pada saya di istana naga. Luan mengabaikan pertanyaan marah dan cemas pihak lain dan berkata dengan tenang, Orang yang menjaga harta paling penting megalosaurus tidak lain adalah pemimpin dari empat naga langit, delapan naga kuning. Begitu dia mengatakan ini, semua megalosaurus di sisi lain bergetar hebat lagi. Bahkan harimau surgawi di sekitar Luan terlihat gemetar. Empat naga langit. Delapan naga kuning. Gelar empat naga langit sangat asing bagi macan langit. Bagaimanapun, sudah lebih dari 10 ribu tahun sejak itu, apalagi delapan naga kuning. Namun, bagi para naga, empat naga langit adalah eksistensi yang sangat familiar dan terhormat. Sampai batas tertentu, empat naga langit bahkan lebih penting daripada megalosaurus. Bagi para naga saat ini, megalosaurus telah menjadi legenda, legenda yang telah lama hilang. Baik dari segi alam atau kekuatan, megalosaurus terlalu jauh dari mereka. Sebaliknya, delapan klan atas sebenarnya terpecah dari empat naga yang dipimpin oleh empat naga langit. Delapan klan atas bertarung satu sama lain, dan tujuan utama mereka adalah mendapatkan posisi naga langit sebelum mereka dapat memikirkan posisi raja naga. Namun, semua naga tahu betul bahwa meskipun megalosaurus dari delapan klan atas benar-benar mengalahkan klan terpecah lainnya dan menjadi pemimpin naga langit, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan empat naga langit. Meskipun mereka belum pernah melihat empat naga langit, ada catatan yang sangat rincin dalam sejarah naga. Dibandingkan dengan kemampuan yang tercatat dalam catatan, empat naga langit terlalu lemah. Delapan naga kuning memang merupakan pemimpin empat naga langit yang tak terbantahkan. Omong kosong, pemimpin para naga segera berteriak dengan marah, empat naga langit sudah lama mati. Beraninya kamu berbohong tentang ini? Saya menghormati empat naga langit. Tentu saja, saya tidak akan berbohong tentang ini. Mata Luan dalam saat dia berkata dengan tenang, meskipun delapan naga kuning sudah mati, mereka meninggalkan sebagian kesadaran dan kekuatan mereka di istana naga. Saya tidak tahu banyak tentang kekuatan naga, tapi saya yakin Anda memahami prinsip di baliknya dan apakah delapan naga kuning bisa melakukannya. Pemimpin naga menatap Luan dan mengerutkan kening tapi tidak mengatakan apapun. Akan mudah bagi delapan naga kuning untuk membunuhku, tapi mereka tidak melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Luan melanjutkan, mereka bilang aku bisa menemukan tengkorak Kaisar Megalosaurus saat mencari harta karun di laut. Artinya aku ditakdirkan bersama Kaisar Megalosaurus. Apalagi saya dari semoku. Setelah berdiskusi, delapan naga kuning sangat mempercayai saya dan menyerahkan tengkorak Kaisar Megalosaurus kepada saya. Pada saat yang sama, mata Luan menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan keras, delapan naga kuning juga berkata bahwa aku akan memimpin naga menuju kebangkitan. Begitu dia mengatakan itu, Megalosaurus dan Tianhu terkejut lagi. Pimpin naga menuju kebangkitan. Biarkan manusia memimpin naga. Pemimpin para naga sangat marah dan langsung raung, omong kosong. Bagaimana bisa delapan naga kuning mengatakan hal seperti itu? Jika tidak, Luan tidak mundur. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih keras saat dia berteriak. Hari itu di dasar laut, cahaya istana naga menekan Raja Yugui dan Raja Ki pada saat yang bersamaan. Selain delapan naga kuning, siapa lagi di antara kalian para naga bisakah melakukan hal seperti itu? Delapan naga kuning membawa aku pergi, yang artinya mereka memiliki kesadaran. Mereka tidak membunuh saya dan memberikan tengkorak itu kepada saya, yang berarti mereka mempercayai saya. Kalau tidak, penjelasan apa lagi yang ada? Saat dia mengatakan itu, mata Luan menjadi dingin saat dia bertengkaran. teriak. Atau apakah para naga sekarang sudah benar-benar berubah? Bahkan pemimpin dari empat naga langit dan delapan megalosaurus tidak mendengarkan dan menentang mereka. 2342 Begitu dia mengatakan ini, seluruh wilayah laut menjadi sunyi senyap. Hanya suara ombak yang terdengar, namun suasananya sangat menyesakan. Bahkan Pangeran Ki memandang Luan dengan heran. Dia tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Kata-katanya tidak terdengar kuat, tapi itu adalah tuduhan yang sangat besar. Menyerang Luan bertentangan dengan perintah mantan pemimpin empat naga langit. Ini terdengar seperti melupakan nenek moyang. Namun, Pangeran Ki dan Macan Surgawi tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menata para naga di kejauhan. Meskipun Luan telah dituduh, itu adalah kebenarannya. Luan tidak berbohong. Bahkan empat naga langit pun mengatakan hal yang sama. Luan baru saja mengulanginya. Bahkan Pangeran Ki ingin melihat apa yang akan dipilih naga. Di kejauhan, pemimpin naga mengerutkan kening. Megalosaurus di sekitarnya juga mengalami kebingungan. Mereka semua memandang ke arah pemimpin naga. Setelah beberapa napas, pemimpin naga tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan napas naga yang keras. Dia kemudian berteriak pada Luan, mengapa aku harus mempercayaimu hanya berdasarkan kata-katamu saja. Jika Anda memiliki kemampuan, mintalah delapan naga kuning datang kepada saya secara pribadi. Saat itu, apalagi aku, bahkan seluruh suku naga akan mendengarkan perintahmu. Luan mengerutkan kening dan berkata, delapan naga kuning telah lenyap sama sekali. Dengan kata lain, kamu tidak berniat mendengarkan mereka. Orang mati tidak bercerita apapun. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Siapa yang tahu apa yang terjadi di istana naga? Metode apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan tengkorak itu? Pemimpin naga berteriak, saya dapat mengatakan bahwa Anda mengambil tengkorak itu, tetapi delapan naga kuning meminta saya untuk mengambilnya kembali. Siapa yang dapat bersaksi tanpa bukti apapun? Petik 2.2 Luan semakin mengernyit dan berkata dengan ekspresi serius, karena yang mulia berpikir demikian, saya ingin tahu apa yang naga ingin saya lakukan. Saat pemimpin naga hendak menjawab, Luan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan melanjutkan, kamu ingin aku mengembalikan tengkorak itu. Tengkorak itu telah saya serap. Kecuali aku memenggal kepalaku, mustahil untuk mengambilnya kembali. Apalagi aku tidak ingin mati. Menurut apa yang kamu katakan, para naga ingin aku mati dan mengambil tengkoraknya, kan? Pemimpin naga memandang Luan dan mengeluarkan ledakan amarah dan menahan nafas naga. Jika bukan karena Pangeran Ki dan delapan harimau langit, dia pasti sudah menyerang. Bahkan sekarang, dia masih memperkirakan peluangnya untuk menang jika dia bertarung dengan macan surgawi ini, dan kemungkinan untuk berhasil. Satu-satunya targetnya adalah manusia ini. Begitu ia merenggut manusia itu, ia akan segera kabur dari tempat ini. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan ras harimau surgawi. Namun, bocah ini terlalu dekat dengan Pangeran Ki. Dengan jarak saat ini, mustahil untuk memisahkan keduanya secara paksa. Setelah beberapa saat, pemimpin perlombaan naga membuka mulutnya lagi dan dengan lantang berkata, Aku tidak akan menolakmu. Kamu bisa kembali ke perlombaan naga bersamaku dan kita bisa mencari jalan bersama. Mari kita lihat apakah ada jalan untuk mengambil tulang naga itu tanpa membunuhmu. Mendengar kata-kata pemimpin klan naga, alis Luan mengendur, dan matanya berubah dari serius menjadi gelap dan dalam. Dia bukan anak kecil dan tidak akan mempercayai omong kosong pihak lain. Naga merah pembakar langit dan naga astral probek langit sama-sama mengatakan bahwa tengkorak itu harus dipotong. Apa yang bisa dilakukan Megalosaurus ini? Berkomunikasi dengan para naga adalah harapan terakhirnya. Karena pemimpin naga di depannya telah mengatakan ini, dia tidak lagi memiliki ilusi apapun tentang pemimpin naga lainnya. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun yang harus ditanggungnya dalam konfliknya dengan para naga. Bagaimanapun, dia sudah menyampaikan niat delapan naga kuning sebelumnya. Dia telah berjanji pada empat naga bahwa dia akan memimpin mereka menuju kebangkitan, tapi tidak sekarang. Dia tidak ingin bertarung dengan para naga. Adapun akumulasi keluhan, dia perlahan akan menyelesaikannya di masa depan. Luan menarik napas ringan dan berkata, karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mari kita berpisah di sini. Setelah itu, Luan memandang Pangeran Ki dan berkata, ayo pergi. Tunggu. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari utara. Pemimpin naga memiliki tatapan tajam saat dia berteriak pada Luan, kamu sudah di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hanya karena kamu mau? Harta tertinggi kami para naga tidak bisa diserahkan ke tangan ras lain. Anda harus menyerahkannya hari ini. Tatapan Luan menjadi dingin. Ekspresi Pangeran Ki menjadi gelap saat dia melihat ke arah pemimpin naga dengan tatapan mata yang sangat tajam. Sebelum kita bertemu, aku sudah bilang, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh berkelahi. Suara Pangeran Ki sangat pelan, seolah dia sedang mengaum. Sudahkah kamu lupa? Itu dulu, dan sekarang. Pemimpin naga memandang Pangeran Ki dan berkata dengan keras, siapa yang mengira bahwa harta karun tertinggi yang diperolehnya adalah Tengkorak Kaisar Megalosaurus. Harta karun semacam ini tidak bisa ditinggalkan di luar. Apakah begitu? Mata Pangeran Ki dipenuhi dengan keganasan. Alih-alih mundur, dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata tanpa rasa takut kepada puluhan Megalosaurus di kejauhan, aku akan membawanya pergi hari ini. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan memastikan rasmu menghilang dari dunia ini. Delapan Balapan Teratas Begitu dia mengatakan itu, puluhan Megalosaurus di kejauhan bergetar. Mereka semua dipenuhi amarah saat mereka melangkah maju dan menatap Pangeran Ki. Delapan Macan Surgawi di belakang Pangeran Ki segera melangkah maju dan berbaris di kedua sisinya. Meskipun Macan Surgawi adalah orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak suka bertarung dalam kelompok atau demi ras mereka sendiri, Pangeran Ki berbeda. Bahkan Harimau Surgawi yang paling aneh pun rela mati demi Pangeran Ki karena martabat Pangeran Ki adalah martabat seluruh ras Harimau Surgawi. Kedua belah pihak segera menghunus pedang mereka dan siap bertarung kapan saja. Harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak naga, tetapi semua orang tahu bahwa begitu Harimau Langit bertarung, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak takut. Hanya dari titik ini saja, bahkan para naga pun mungkin tidak akan mampu melampaui mereka. Pemimpin naga memandang Pangeran Ki. Sejujurnya, dia bisa mengabaikan delapan macan surgawi lainnya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Pangeran Ki sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal baginya. Kedua belah pihak saling berhadapan seperti ini, dan waktu perlahan berlalu. Hanya 10 napas yang berlalu, namun kedua belah pihak terasa seperti 2 jam telah berlalu. Setelah 10 napas, Pangeran Ki bergerak. Dia berbalik untuk melihat Harimau Surgawi di kedua sisinya. Harimau Surgawi memahami dan mengaktifkan susunan teleportasi mereka sendiri. Pangeran Ki juga mengaktifkan susunan teleportasinya sendiri. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa semua orang memasuki aray pada saat yang bersamaan. Ini akan mencegah Megalosaurus menyerang Harimau Langit dari belakang. Bahkan ketika ke-9 susunan teleportasi menyala, Megalosaurus di kejauhan masih tidak bergerak. Meskipun mereka diliputi amarah, jika pemimpin naga tidak bergerak, Megalosaurus lainnya juga tidak akan bergerak. Kemudian, Pangeran Ki membiarkan Luan menaiki punggungnya lagi. Dia berbalik dengan 8 Harimau Surgawi dan berjalan menuju susunan teleportasi di belakang mereka. Setelah mereka masuk, cahaya dari 9 susunan teleportasi menghilang. Langit di selatan menjadi cerah, dan hanya puluhan Megalosaurus di utara yang masih ada di langit. Melihat 9 Harimau Langit pergi dengan mata kepala sendiri, Megalosaurus sedikit cemas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka semua memandang pemimpin mereka. Pemimpin naga sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Kemarahan di dalam hatinya semakin membesar, dan pada akhirnya ia tidak tahan lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Mengaum. Lautan dalam radius hampir 10 ribu mil langsung meledak, dan air laut terciprat ke langit. Pemimpin naga terus mengaum, menyebabkan Megalosaurus di sekitarnya sedikit terkejut dan ketakutan. Setelah mengaum hampir 10 kali, pemimpin naga akhirnya berhenti. Ia bahkan terengah-engah. Ia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di depan Harimau Surgawi. Seseorang harus tahu bahwa itu adalah naga, naga yang bermartabat dan agung. Raja Ki yang baik sekali. Pemimpin naga mengertakkan gigi, dan suaranya bergetar karena marah. Ia berkata dengan lantang, dan manusia itu, aku akan segera membuat kalian berdua mati di tanganku. Secepatnya. Mendengar kata-kata pemimpinnya, hati Megalosaurus di sekitarnya bergetar. Jika delapan ras atas bergabung untuk menghadapi Macan Surgawi, peluang menang mungkin lebih tinggi. Namun, jika hanya salah satu dari mereka yang melawan Harimau Surgawi, mereka mungkin tidak akan menang sama sekali. Jika mereka benar-benar bertarung, kekuatan pemimpinnya mungkin tidak menjadi masalah, tapi merekalah yang akan menderita. Masih ada lagi. Pemimpinnya tiba-tiba berteriak dengan marah, dan berteriak kepada Megalosaurus di samping dan di belakangnya, tidak ada yang diizinkan menyebarkan berita tentang tengkorak naga kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan ras lain mengetahui hal ini, apakah kamu mendengarku? Ya, Megalosaurus semuanya mengakui perintah tersebut. Pemimpin naga menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berita ini menyebar di kalangan naga. Ia harus mendapatkan tengkoraknya sebelum Megalosaurus yang lain mengetahuinya. Harta karun imperial Megalosaurus hanya bisa menjadi miliknya. 2343 Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Di sebuah gua di tengah gunung, susunan teleportasi besar muncul di satu sisi. Segera setelah itu, sesosok tubuh besar keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Luan melompat turun dari punggung Rajaki. Pada saat yang sama, Rajaki berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana itu? Rajaki memandang Luan. Baru saja menghadapi para naga, suaranya jelas tidak memiliki ketenangan seperti biasanya. Apakah kamu sudah menghilangkan fantasimu tentang naga? Melihat Rajaki, Luan mengangguk sedikit dan berkata, Benar. Dengarkan Liu Yi lebih banyak lagi. Rajaki duduk di atas batu biru dan berkata, Kamu masih memiliki fantasi tentang kebaikan dunia ini. Kamu harus tahu bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatan dan status seseorang, semakin sedikit kebaikan yang ada. Meskipun setiap orang adalah orang yang saleh, hal ini terutama karena kebenaran berkaitan dengan kemaslahatan. Dipahami, Luan menarik napas ringan dan mengangguk. Bertemu dengan para naga memang telah membuat para naga melepaskan banyak fantasi mereka. Namun, hal ini juga membuatnya merasa tidak terlalu khawatir. Tidak perlu terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, Luan menyesuaikan mentalitasnya dan bertanya kepada Rajaki, Benar, apakah ada berita dari wilayah Laut Selatan yang ekstrim baru-baru ini? Ada beberapa Rajaki tahu apa yang ingin didengar Luan dan berkata, namun, pada dasarnya, Raj di sini tidak memiliki rencana untuk bergerak. Mereka hanya bersiap. Saya rasa mereka ingin Raj dari wilayah Laut lain bertarung dengan Anda manusia terlebih dahulu dan kemudian bergerak setelah Anda menghabiskan sebagian besar kekuatan Anda. Dengan cara ini, segalanya akan lebih mudah dan persaingan antara Raj lainnya akan berkurang. Luan mengangguk. Bagaimanapun, selama Raj di wilayah Laut Selatan ekstrim belum bergerak, itu adalah kabar baik. Dia kemudian bertanya, benar, Anda mengatakan bahwa banyak orang berdarah muncul di wilayah Laut Selatan ekstrim. Bagaimana kabar mereka sekarang? Mereka semua sudah lama tersingkir, kata Rajaki. Meskipun beberapa dari mereka kuat, jumlahnya sedikit dan mudah ditangani. Melihat ekspresi serius Luan, Rajaki melanjutkan, menurutku masalah ini tidak penting. Saat ini, kamu hanya perlu memikirkan perang ini dan bagaimana mencegah para naga saling membunuh. Pertahanan kota es dan api harus dilakukan dengan baik. Sekarang setelah Anda menyebutkan tulang naga, setidaknya ras ini pasti akan mempercepat penargetan mereka terhadap Anda. Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Oke, Luan menganggup dan berkata, aku akan mengingatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah Luan kembali dari pulau harimau surgawi, dia memberitahu Liu Yi semua yang telah terjadi. Liu Yi tidak terkejut dengan sikap para naga. Dia bahkan sedikit bingung karena para naga bahkan tidak mencoba merebutnya. Tampaknya reputasi suku harimau langit di lautan lebih besar dari yang dia bayangkan. Persatuan es dan api sangat sibuk. Mereka perlu mengatur ulang guru surgawi biasa untuk mengisi kembali garis pertahanan dan kam yang hancur. Aliansi sekte juga sangat sibuk. Waktu berlalu dengan cepat di tengah kekacauan. Tidak mungkin menyelesaikan garis pertahanan dalam satu hari. Malam dengan cepat tiba. Sekitar pukul 9 lewat seperempat, binatang aneh itu menyerang lagi. Kota es dan api segera menerima kabar tersebut dari garis depan. Binatang-binatang aneh itu sekali lagi melancarkan serangan skala besar dan para guru surgawi terbang kemana-mana untuk melawan. Setelah kota es dan api menerima berita tersebut, mereka segera melaporkannya ke markas besar aliansi sekte. Faktanya, markas besar aliansi sekte bukanlah satu-satunya yang menerima berita tersebut. Informasi yang mereka terima lebih banyak dibandingkan malam sebelumnya. Dalam waktu singkat, setidaknya sekte biasa di sepanjang pantai selatan delapan benua kuno telah menerima kabar bahwa binatang aneh sedang menyerang mereka. Banyak garis pantai besar di timur dan barat delapan benua kuno juga diserang oleh binatang aneh. Bahkan bagian utara dari delapan benua kuno menerima berita bahwa binatang aneh sedang menyerang perbatasan. Rupanya, serangan binatang aneh kali ini lebih agresif. Area serangannya hampir dua kali lebih besar dari kemarin. Di bawah malam yang gelap, area luas di sepanjang pantai delapan benua kuno diserang. Binatang-binatang aneh menutupi langit dan bumi. Semua warga sipil yang tinggal di sepanjang bisa bersembunyi di hutan pun terbunuh. Mereka tahu terlalu sedikit, dan mereka meremehkan panca indera binatang aneh itu. Banyak binatang aneh yang memiliki indera penciuman ribuan kali lebih tajam daripada anjing. Bahkan jika mereka bersembunyi di bawah tanah, mereka tidak dapat melarikan diri dari binatang aneh ini. Binatang aneh ini dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian warga sipil di bawah tanah. Dengan kekuatannya yang kuat, mereka dapat dengan mudah menggali lubang di tanah dan menyeret warga sipil keluar dari lubang tersebut. Atau, mereka bisa masuk ke dalam lubang itu sendiri. Namun, apapun yang terjadi, hasilnya tetap sama. Warga sipil tidak bisa lepas dari nasib kematian. Beberapa dari mereka bahkan memiliki empat atau lima mayat yang terkoyak. Binatang-binatang aneh yang gila itu berlarian di tanah dan hutan, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga yang memecah kesunyian malam. Keributan itu menjadi sangat bising. Saat binatang aneh ini berlari kencang, mereka terus mengaum dan mengaum seolah-olah mereka sedang meniup klakson untuk menyerang delapan benua kuno. Garis pertahanan yang ditembus tadi malam belum pulih kembali. Artinya masih banyak lowongan. Tidak peduli berapa banyak master surga yang dimiliki oleh 31 sekte, mereka tidak dapat membangun garis pertahanan yang tidak terputus. Itu juga berarti bahwa binatang aneh itu bergerak lebih jauh ke dalam benua. Di dalam kota Icevire, ketika laporan demi laporan tiba, Liu Yi menyadari bahwa perang ini jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Tidak peduli apakah itu sektenya atau dia, mereka semua berpikir bahwa kesulitan sebenarnya akan datang nanti ketika monster paling aneh menyerang. Namun, tampaknya binatang aneh tingkat rendah ini tidak dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Tidak ada jalan lain. Garis pertahanan kedua dibentuk untuk menghadapi binatang aneh yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di kota. Bagaimanapun, binatang aneh yang kuat dapat menghancurkan kota-kota yang mereka lihat. Namun, itu tidak ada gunanya melawan binatang aneh tingkat rendah yang menyerang tanpa pandang bulu. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Tidak banyak guru surga yang bisa menolaknya. Tidak hanya Liu Yi yang berpikiran demikian, tetapi orang-orang di markas sekte juga berpikiran demikian. 32 perwakilan semuanya datang ke lantai atas pavilion di tengah untuk menerima berita tersebut. Mereka merasa nyaman untuk mengumpulkan informasi. Mendengar garis pertahanan dipatahkan satu demi satu, wajah para perwakilan menjadi semakin tidak sedap dipandang dan kaku. Semakin banyak mereka mendengar, semakin berat hati mereka. 32 perwakilan itu duduk dengan berat di kursi mereka. Beberapa dari mereka begitu tertekan hingga mulai mempunyai pikiran liar. Saya menemukan bahwa ketika klan Hachiko ada di sini, kehidupan kami mudah, kata seseorang dengan suara sedih. Begitu hal ini dikatakan, hampir semua perwakilan yang hadir gemetar. Kemudian, beberapa dari mereka sedikit mengangguk. Bahkan perwakilan yang tidak mengangguk setuju dalam hati mereka. Meskipun mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa penindasan klan Hachiko, kini tampaknya mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rumah mereka. Permintaan awal mereka sekarang sepertinya lebih seperti mencari masalah. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Apikarma, Juinyan, berkata dengan lantang, meskipun klan Hachiko sangat kuat, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Perang baru saja dimulai, yang menerobos garis pertahanan hanyalah sekelompok masa. Itu tidak cukup untuk menjadi masalah. Selama kita membunuh musuh yang benar-benar kuat dan menakuti binatang aneh ini sehingga mereka tidak berani memasuki daratan lagi, kita perlahan bisa menyelesaikan masalah dengan binatang aneh yang masuk ke daratan. Ketika saatnya tiba, binatang aneh ini hanya akan menjadi material kita. Mereka seperti ikan yang melompat ke pantai. Mereka hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kata-kata Juinyan sangat kuat. Itu mengubah suasana menindas di seluruh tempat. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Memang benar, permasalahan saat ini hanyalah sebuah kemunduran kecil. Itu bukanlah masalah serius bagi situasi perang secara keseluruhan. Secara khusus, tidak ada tekanan untuk sekte tersebut. Namun, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil. Ada banyak guru surgawi yang tersembunyi di dunia ini. Bahkan jika binatang aneh yang lemah masuk ke daratan, mereka pasti akan dibunuh oleh guru surgawi ini. Kita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Su Kaming juga berkata dengan dingin, orang mati dalam perang. Jika kita harus berduka atas setiap kematian, tidak perlu berperang. Lebih baik menyerah lebih awal atau meminta bantuan klan Hachiko. Meskipun kata-kata Su Kaming masuk akal, banyak orang mengerutkan kening ketika mendengarnya. Mereka merasa dia terlalu berdarah dingin. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Su Kaming, dan berkata, Master Sekte Su, apa pendapat Anda tentang langkah selanjutnya? Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Segalanya akan berjalan sesuai rencana. Su Kaming berkata langsung, biarkan binatang aneh yang masuk ke daratan melakukan apa yang mereka mau. Seperti yang guru Juenian katakan, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Mendengar perkataan Su Kaming, Huang Ding menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada yang keberatan karena semua orang tahu bahwa meskipun mereka ingin menyelamatkan orang, mereka tidak akan mampu melakukannya dengan tenaga mereka saat ini. Memindahkan Celestial Master secara paksa hanya akan memberikan peluang bagi klan teratas yang benar-benar kuat. Jika saatnya tiba, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Menghadapi pilihan ini, mereka hanya bisa menyerahkan sebagian nyawa. 2344 Luan pergi ke garis depan lagi, mencoba yang terbaik untuk menghadapi binatang aneh yang menembus garis pertahanan. Meskipun kekuatannya terbatas, dan dia hanya bisa menangani area terbatas, dia masih bisa menyelamatkan lebih banyak orang jika dia bisa menangani beberapa area dan ratusan ribu binatang aneh. Baginya, itu adalah hal yang mudah, tetapi bagi orang-orang, itu adalah sedotan yang menyelamatkan jiwa. Luan tidak menunjukkan belas kasihan saat berhadapan dengan binatang aneh ini. Sama seperti tadi malam, kemanapun dia pergi membeku. Jadi, untuk waktu yang singkat, binatang aneh tingkat rendah tidak dapat menembus area ini. Malam berlalu perlahan, tapi juga cepat. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, dan cahaya mengusir kegelapan. Namun, yang muncul di bawah sinar matahari adalah sungai darah. Setelah terbang dengan kecepatan penuh sepanjang malam, Luan hanya bisa terengah-engah. Dia berdiri di ketinggian 3000 Zhang, melihat ke bawah ke tanah. Alisnya masih dirajut. Binatang aneh itu berhenti menyerang lagi. Luan tidak berlama-lama. Dia membangun formasi teleportasi dan pergi dengan cepat. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Setelah pengumpulan informasi terus menerus sepanjang malam, markas besar aliansi dengan cepat merangkum situasi tadi malam. Itu sangat efisien. Saat ini, laporan ini ditempatkan di depan meja Liu Yi. Saat Liu Yi sedang membaca, formasi teleportasi muncul di ruangan itu. Itu adalah Luan. Melihat laporan di tangan Liu Yi, Luan berjalan ke arahnya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Menurut perkiraan markas besar, jumlah binatang aneh yang masuk ke pedalaman tadi malam setidaknya 1 juta. Liu Yi menyerahkan laporan itu kepada Luan dan berkata, ini adalah perkiraan paling konservatif. Menurut pendapat saya, bahkan bisa mencapai 10 juta. Luan mengerutkan alisnya, tapi dia hanya bisa meletakkan laporannya. Meskipun kita memiliki jumlah manusia yang besar, jumlah binatang aneh di laut bahkan lebih banyak lagi. Terlebih lagi, jumlah manusia tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Liu Yi berkata, bagaimanapun, kita manusia hanyalah sebuah ras. Dari segi jumlah dan kekuatan, kita tidak memenuhi syarat untuk melawan kekuatan gabungan dari binatang laut, kecuali kita memiliki kekuatan di luar pengetahuan kita. Kemudian, Liu Yi bersandar di sandaran kursi dan berkata dengan lelah, saya mendengar dari Yangmu bahwa beberapa orang di markas besar aliansi mulai merindukan klan Hachiko. Saya khawatir hanya roda takdir Hachiko yang terakhir. Klan bisa membuat binatang laut itu tidak berani bergerak. Lu An mengangguk ringan. Meskipun dia membenci klan Hachiko dan Jiang, dan tahu bahwa banyak tindakan klan Hachiko terhadap binatang aneh, dia tidak akan menyangkal kebenaran karena hal ini. Hanya dengan mencari kebenaran dari fakta, seseorang dapat melihat dunia dengan jelas. Sekte-sekte ini sebenarnya sangat jernih hatinya. Hanya saja terkadang orang suka membohongi diri sendiri dan berpura-pura cuek. Liu Yi berkata, faktanya, stabilitas umat manusia bergantung pada kendali yang kuat. Jika tidak ada yang mengendalikan kita, kita akan seperti selembar pasir lepas. Kita akan menjadi dunia tanpa aturan dan ketertiban, yang akan mempercepat meningkatkan kepunahan kita. Klan Hachiko mengendalikan Heaven Masters Level 9, Heaven Masters Level 9 mengendalikan Heaven Masters Level 8, Sekte mengendalikan 4 kerajaan, dan 4 kerajaan mengendalikan dunia. Hanya dengan begitu seluruh 8 benua kuno dapat distabilkan. Tentu saja yang terpenting adalah klan Hachiko bisa menjamin bahwa manusia tidak akan diserang dari luar. Liu Yi berkata dengan tenang, meskipun saya belum pernah mengalami dunia sebelum 8 era kuno, dan saya tidak tahu seperti apa manusia ketika mereka diperintah oleh Sengoku, tetapi pada saat itu, manusia dan binatang aneh hidup berdampingan. Benua Sengoku dan para naga memerintah bersama. Namun, dari apa yang saya lihat, di bawah kendali klan Hachiko, umat manusia mendapat banyak manfaat dibandingkan saat Sengoku memerintah. Kita tidak bisa mengabaikan manfaat ini. Luan sedikit mengangguk, menurut informasi yang dimilikinya, memang demikian. Meskipun semua binatang aneh membenci klan Hachiko, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu bermanfaat bagi manusia. Itu telah memungkinkan manusia untuk mengendalikan 8 benua kuno selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, belum pernah terjadi perang seperti ini. Liu Yi memandang Luan. Dia menemukan bahwa mata Luan tenang tapi dalam. Jelas sekali, dia sedang memikirkan sesuatu. Luan tidak keberatan dengan apa yang baru saja dia katakan, yang membuat Liu Yi sangat menghargainya. Seorang pria yang bahkan tidak bisa menerima kebenaran bukanlah apa-apa di mata Liu Yi. Sekarang, sekte sudah mulai menyelidiki apakah ada aliansi antara ras laut. Liu Yi berkata, namun, sulit untuk menyelidiki hal semacam ini, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengetahuinya. Sulit untuk mendapatkan informasi apapun dalam waktu singkat. Dengan kata lain, situasi pasif kita akan berlanjut untuk sementara waktu. Namun, saya menyarankan agar Anda tidak muncul selama periode waktu ini. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Selama naga menangkap seseorang dari salah satu sekte, mereka dapat mengetahui area mana yang dipimpin oleh persatuan APS dan menyergap kita. Klan Hachiko tidak peduli dengan dunia. Jika kami ingin memenangkan perang ini, hidup Anda sangat penting. Saya mengerti. Saya akan mendengarkan Anda. Luan menganggup dan berkata, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Ya, Liu Yi berkata, masalahnya ada di depan kita. Betapapun sulitnya, kita harus memikirkan solusinya. Saya sudah memikirkannya, dan saya merasa masalah terbesar saat ini adalah berpacu dengan waktu. Selama Anda atau Yao menjadi guru surgawi tingkat sembilan, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan aliansi dan perang secara keseluruhan. Jika kita ingin mengulur waktu, hal yang paling penting adalah menghentikan tindakan para balapan papan atas di Laut Selatan yang ekstrim. Selama mereka tidak mengambil tindakan, bahkan jika semua naga datang, 31 sekte akan mampu menghentikan mereka. Luan dengan serius merenung setelah mendengar ini. Memang masuk akal, dia bertanya, tetapi bagaimana kita mengulur waktu? Kita tidak bisa membiarkan mereka bergabung dengan persatuan hidup dan mati. Liu Yi tahu apa yang dipikirkan Luan, dan langsung berkata, Suamiku, kamu harus mendengarkanku. Mulai sekarang, persatuan hidup dan mati tidak akan menerima ras apapun, tidak peduli seberapa kuat mereka atau seberapa tulus mereka. Luan terkejut. Dia bertanya, Mengapa? Karena semakin banyak ras yang bergabung, semakin besar masalah yang kita hadapi pada akhirnya. Liu Yi dengan serius menjelaskan, dalam persatuan hidup dan mati, Sengoku, Orang Temi, dan ras elf adalah tiga ras-ras manusia. Mereka harus hidup bersama dengan manusia di delapan benua kuno. Bahkan jika mereka kembali, manusia tidak akan terlalu membencinya. Ras binatang mistik yang sesungguhnya adalah ras macan langit, ras bulan mengalir, dan ras beruang hitam. Kami telah berjanji kepada sekutu kami bahwa kami akan membawa mereka kembali ke benua ini. Kalau hanya tiga balapan ini, masih oke. Mereka tidak akan memakan banyak tempat, dan sebagian besar lahan akan tetap menjadi milik manusia. Mereka tidak akan mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, begitu ras binatang mistik meningkat, hal itu akan menyebabkan perubahan kualitatif. Setelah mengatakan ini, Liu Yi menarik napas ringan dan berkata, jika persatuan hidup dan mati benar-benar menyerap banyak ras yang kuat, ketika kita membawa mereka kembali ke benua, apa perbedaan antara ini dan ras binatang mistik? Saat itu, Anda akan menjadi pengkhianat seluruh umat manusia. Anda akan menjadi pengkhianat yang memimpin ras binatang mistik untuk menyerang tanah air Anda sendiri. Tak seorang pun di dunia ini yang akan mentolerir kita. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan jelas tercengang. Sebelumnya, dia hanya memikirkan apakah penambahan ras binatang mistik teratas ini akan memaksanya untuk memperluas targetnya dari dua klan ke seluruh klan Hachiko. Dia belum pernah memikirkan aspek ini sebelumnya. Namun, dia harus mengakui bahwa perkataan Liu Yi sangat masuk akal. Faktanya, masalah ini sangat serius. Sebenarnya, saat Flaming Lion Rache meninggalkan persatuan hidup dan mati, aku merasa lega. Liu Yi berkata dengan serius, saran saya adalah jika persatuan hidup dan mati ingin merekrut pasukan, yang terbaik adalah memilih dari ras lain dalam umat manusia. Misalnya saja lomba bintang sebar atau lomba futeng. Ras-ras ini memiliki kemampuan mereka sendiri yang kuat. Bahkan jika mereka kembali ke benua itu, manusia di benua itu tidak akan mengeluh. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Saya mengerti. Untuk menunda para binatang mistik teratas di wilayah laut paling selatan, cara terbaik adalah membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Mata Liu Yi menyipit saat dia berkata, daripada membiarkan mereka menyerang kita, lebih baik membiarkan mereka bertarung satu sama lain dan menghabiskan kekuatan mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin menyerang benua, kekuatan mereka akan sangat melemah. Luan mengangguk lagi dan bertanya, tetapi sangat sulit menyebabkan perselisihan internal di wilayah laut paling selatan, bukan? Selama bertahun-tahun, belum pernah terjadi perang besar-besaran antara berbagai ras di wilayah laut paling selatan. Hal dan kebencian macam apa yang bisa membuat mereka kehilangan akal seperti ini? Memang benar, sangat sulit menimbulkan perselisihan internal di antara ras-ras top yang awalnya tinggal di wilayah laut paling selatan. Hampir mustahil, Liu Yi tersenyum dan berkata, tetapi kenyataannya, banyak hal sulit yang sangat sederhana. Selama Anda memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, situasinya dapat diselesaikan dengan mudah. Luan tercengang saat mendengar ini. Jelas sekali Liu Yi sudah punya ide. Dia segera bertanya, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Liu Yi tersenyum dan berkata, biarkan tulang naga lain muncul di wilayah laut paling selatan. 2345. Tulang naga lainnya. Luan bingung. Dia mengerti maksud Liu Yi. Kau sudah memberi tahu pemimpin naga tentang tengkorak itu. Itu artinya kita dalam bahaya. Cepat atau lambat, kita tidak akan bisa menyembunyikannya dari pemimpin naga yang lain. Liu Yi berkata dengan serius, daripada membocorkan informasi secara perlahan, kita harus mengambil inisiatif untuk melakukannya. Bagaimanapun, kita berada di delapan benua kuno. Para naga masih takut dengan tempat ini. Mereka tidak berani bertindak dengan gegabuh. Jadi, jika kita mengatakan bahwa tulang naga lain telah muncul di wilayah laut paling selatan, para naga mungkin akan berkerumun ke wilayah laut paling selatan untuk mencari kaisar tulang naga. Liu Yi berkata, delapan klan teratas dan enam belas klan terbawah akan melakukan apapun untuk menemukan kaisar tulang naga. Mereka takut klan lain akan mengambilnya. Jika itu terjadi, mereka akan memiliki konflik besar dengan penduduk asli wilayah laut paling selatan. Mereka bahkan mungkin menyusup ke wilayah klan teratas. Luan menarik napas dalam-dalam. Memang merupakan ide yang bagus untuk membiarkan suku naga dan suku-suku tingkat atas bertarung satu sama lain dan membiarkan musuh menghabiskan kekuatan satu sama lain. Tapi, kenapa para naga percaya bahwa wilayah laut paling selatan memiliki tulang naga kaisar? Tanya Luan. Karena jika gempa bawah laut bisa mengungkap tulang naga, mereka harus percaya bahwa tulang naga lainnya berasal dari gempa tersebut. Liu Yi berkata, mereka mungkin tidak tahu bahwa empat naga langit telah membawa tulang naga ke empat arah berbeda. Terlebih lagi, kita hanya perlu bertindak untuk membuat mereka lebih mempercayai kita. Bagaimana kita bertindak? Luan merasa skeptis. Pergilah ke wilayah laut paling selatan dan berjalan-jalan. Liu Yi tersenyum dan berkata, juga, sebarkan berita bahwa hubungan garis keturunan di kaisar tulang naga akan memandu Anda ke tulang naga lainnya. Semakin licik kami, semakin mereka akan mempercayai kami. Luan sedikit ragu saat mendengar ini. Lagi pula, akan sangat tidak adil bagi beberapa ras di laut yang tidak ingin menyerang daratan jika dia memimpin perang namun, dia tidak terlalu peduli dengan situasi saat ini. Tidak ada keraguan bahwa keuntungan dari masalah ini lebih besar daripada kerugiannya, terutama bagi manusia dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Oke, Luan menganggup dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Namun, saya masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan Pangeran Qi dan melihat apa pendapatnya. Liu Yi berkata, bagaimanapun, kami adalah orang luar di wilayah laut paling selatan dan pengetahuan kami terlalu sedikit. Suamiku, kamu bisa pergi menemuinya dan katakan padanya apa yang kami maksud. Oke, aku pergi sekarang, kata Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah laut selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Baik Pangeran Qi dan Luan berada di gua di tengah gunung. Luan mengulangi kata-kata Liu Yi dan bahkan menyebutkan bahwa aliansi hidup dan mati tidak akan lagi menerima ras lain untuk meminta pendapat Pangeran Qi. Ratu Qi mendengarkan dengan tenang. Sebagai pemimpin suku Harimau Surgawi, dia tentu saja harus mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang sukunya. Saya tidak keberatan dengan aliansi hidup dan mati. Selama suku Harimau Langit dapat kembali ke delapan benua kuno, saya tidak peduli apakah suku lain hidup atau mati. Mengenai saranmu untuk memikat naga ke laut paling selatan, aku tidak punya banyak pendapat. Pangeran Qi mengangkat bahu dan berkata, saya akan memberitahu semua anggota klan saya untuk bersembunyi sebanyak mungkin dan tidak terlibat. Ada pun suku-suku lain di wilayah laut paling selatan. Kecuali klan Suanyin, semuanya suka berperang dan haus darah, termasuk suku macan surga wisaya. Wilayah laut paling selatan selalu menjadi tempat pembantaian. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mendengar kata-kata pangeran Qi, tekanan mental Luan berkurang drastis. Dia pasti akan memberitahu klan Suanyin terlebih dahulu. Tapi kamu harus berhati-hati. Pangeran Qi tiba-tiba berkata, suku-suku di wilayah laut paling selatan bukanlah orang-orang bodoh. Ketika para naga menyerbu, wilayah laut paling selatan akan menjadi kacau. Banyak suku yang tidak ingin lagi tinggal di wilayah laut paling selatan. Sebaliknya, hal itu akan meningkatkan populasi mereka. Kemungkinan mereka menyerang benua itu. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Anda bisa mempertimbangkan sendiri pro dan kontranya. Pangeran Qi berkata, jika Anda memutuskan untuk mengambil tindakan, beritahu saya terlebih dahulu sehingga saya dapat memberitahu anggota klan saya untuk bersiap. Oke, Luan menganggup dan berkata, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Selama dua hari berturut-turut, binatang aneh akan menyerang setiap malam. Terlebih lagi, jumlah monster aneh dan jangkauan serangan mereka terus meningkat. Meskipun laju peningkatannya tidak cepat dan hanya bisa dianggap lambat, akan ada banyak monster aneh level rendah yang menerobos garis pertahanan setiap malam. Di bawah serangan berulang-ulang, garis pertahanan kam yang dibentuk oleh guru surgawi biasa pada dasarnya tersebar dan efeknya minimal. Dengan cara ini, garis pertahanan dari guru surgawi biasa pada dasarnya tidak diperlukan. Jika tidak, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Setelah pertemuan di markas besar aliansi, perwakilan dari tujuh keluarga semuanya sepakat untuk memindahkan kam-kam ini dan membiarkan guru surgawi biasa berkumpul di kota-kota di belakang. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan lebih terkonsentrasi dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kota dari bahaya. Tanpa ragu, semakin banyak binatang aneh tingkat rendah yang berdatangan ke benua itu. Setelah menerobos garis pertahanan, mereka berpencar. Tidak hanya manusia yang menderita, tetapi binatang aneh yang hidup di pegunungan dan hutan juga menderita. Mereka juga dibunuh oleh binatang aneh ini dan rumah mereka dijarah. Beberapa binatang aneh yang menyerang berhenti di tengah jalan karena mereka terlalu lelah. Namun, setidaknya setengah dari binatang aneh itu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus bergerak lebih jauh ke benua tersebut. Namun, delapan benua kuno terlalu besar. Butuh waktu lama bagi binatang aneh tingkat rendah ini untuk melintasi negara kecil. Setidaknya, untuk jangka waktu tertentu, mereka hanya bisa bergerak di sekitar pinggiran delapan benua kuno. Mereka tidak bisa memasuki benua sebenarnya. Di sisi lain, Luan telah pergi ke klan Suanyin dan memberitahu mereka tentang kekacauan skala besar yang akan terjadi di wilayah laut paling selatan. Namun, Luan tidak menjelaskan alasannya. Klan Suanyin tidak suka berkelahi. Terlebih lagi, kekuatan mereka sebenarnya terbatas. Selain itu, Chu Yue juga pergi bersama mereka untuk membujuk klan Suanyin. Akhirnya, pemimpin klan Suanyin setuju dan bersiap untuk mengungsi secepat mungkin. Di bawah bujukan Luan, evakuasi klan Suanyin dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak menarik perhatian klan lain. Setelah klan Suanyin pergi, Luan meminta Raja Ki untuk menyebarkan berita tersebut. Klan Harimau Surgawi segera menyebarkan berita tersebut. Luan pergi ke wilayah laut paling selatan lagi. Di bawah bimbingan Raja Ki, dia bergerak di sekitar wilayah laut paling selatan. Raja Ki dan Luan sengaja mendekati klan lainnya. Begitu klan lain menemukan mereka, mereka akan segera pergi. Hal ini membingungkan klan lainnya. Dengan kekuatan dan kepribadian Raja Ki, merekalah yang seharusnya melarikan diri. Bagaimana Raja Ki bisa mengambil inisiatif untuk menghindarinya? Apalagi kabar tersebut perlahan menyebar. Segera, informasi tentang tulang naga raja menyebar dengan cepat dan secara alami mencapai telinga para naga. Baru setelah itu mereka mengetahui bahwa harta karun yang diperoleh Luan adalah tengkorak Raja Megalosaurus. Dia bahkan sudah bernegosiasi dengan salah satu klan. Sekarang Luan menggunakan koneksi garis keturunannya untuk menemukan tulang naga lainnya, semua klan naga segera menjadi sangat cemas. Klan teratas di wilayah Laut Paling Selatan mengirimkan berita ke klan naga, sehingga sangat meningkatkan keaslian berita tersebut. Faktanya, meski kemungkinannya kecil, mereka tidak akan pernah menyerah. Apalagi hal ini terdengar sangat nyata dan kemungkinannya sangat tinggi. Tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Tulang naga Raja Megalosaurus terdengar seperti memungkinkan pemiliknya memperoleh kekuatan Raja Megalosaurus. Di bawah godaan yang begitu besar, semua klan naga segera pindah, terlepas dari apakah itu delapan klan atas atau enam belas klan bawah. Namun, para naga tidak berani menyerang delapan benua kuno. Bahkan jika klan Hachiko tidak ada di sana, serangan gabungan dari 31 sekte sudah cukup untuk menimbulkan kerugian besar pada mereka. Mereka tidak ingin menjadi burung pertama yang menonjol di antara semua makhluk laut. Jika tengkorak itu bisa muncul di wilayah Laut Paling Selatan, mungkin saja tulang naga lainnya juga akan muncul. Bahkan mungkin saja semua tulang naga berada di bawah tanah di wilayah Laut Paling Selatan. Dengan pemikiran ini, para naga menjadi gila untuk mendapatkan kekuatan Raja Megalosaurus. Entah itu pemimpin naga atau Megalosaurus biasa, terlepas dari apakah itu Megalosaurus dari delapan klan atas atau enam belas klan bawah, semuanya ingin mendapatkan tulang naga Raja Megalosaurus. Bahkan Megalosaurus yang lemah pun sama. Semua Megalosaurus menganggap tulang naga sebagai harapan mereka untuk membalikkan keadaan. Dengan godaan yang begitu besar di depan mereka, tidak ada Megalosaurus yang bisa menahannya. Invasi besar-besaran Megalosaurus di dua Laut Selatan segera berdampak pada klan teratas di wilayah Laut Paling Selatan. 2346 Di atas Laut Paling Selatan, sekelompok naga berlari kencang. Naga dilahirkan dengan kemampuan terbang dan berenang, dan kemampuannya tidak kalah dengan binatang terbang atau laut manapun. Dapat dikatakan bahwa tempat manapun adalah rumah para naga. Megalosaurus ini terbang di langit dan menjelajahi laut, mencari-cari di Laut Paling Selatan, berharap menemukan tulang naga kaisar. Tidak diragukan lagi, target utama para naga adalah dasar laut, terutama tebing yang muncul setelah gempa. Bagaimanapun, tulang naga kaisar lainnya juga bisa terkubur di bawah laut. Bagi ras laut yang hidup di Laut Paling Selatan, dasar laut adalah basisnya. Para naga tidak memahami persebaran berbagai ras di Laut Paling Selatan, yang berarti mudah bagi mereka untuk masuk ke wilayah orang lain. Mendobrak wilayah orang lain tentu saja akan menimbulkan konflik. Naga di masa lalu memang kuat, tapi naga saat ini tidak layak untuk ditakuti oleh ras teratas di Laut Paling Selatan. Belum lagi, naga hanyalah selembar pasir lepas, jadi tidak perlu takut pada mereka. Semua ras teratas segera melakukan serangan balik, sehingga hanya dalam beberapa hari, terjadi banyak pertempuran antara ras teratas dan megalosaurus di Laut Paling Selatan. Hasilnya jelas sekali, para naga pasti akan dirugikan. Meski begitu, para naga tidak berhenti mencari. Sebaliknya, semakin banyak megalosaurus yang memasuki Laut Paling Selatan dari Laut Selatan Kedua, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ekologi Laut Paling Selatan. Tujuh hari kemudian, di Pulau Harimau Surgawi. Luan berada di Gua Rajaki, dan Rajaki sedang menjelaskan situasi terkini di Laut Paling Selatan kepada Luan. Sekarang, jejak para naga telah mencakup seperempat Laut Paling Selatan, dan mereka telah memprovokasi setidaknya empat ras teratas, kata Rajaki. Ras-ras teratas ini sangat tidak puas dengan tindakan para naga, dan telah terjadi banyak konflik, tapi itu masih jauh dari cukup untuk menyebabkan kekacauan di Laut Paling Selatan. Juga, saya telah menerima beberapa informasi bahwa situasinya mungkin tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Rajaki berpikir sejenak, lalu berkata, naga selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa semua binatang. Saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi sekarang, tidak banyak ras di Laut Paling Selatan yang menganggap serius naga. Klan naga masuk ke wilayah Laut Paling Selatan dan menimbulkan masalah. Klan teratas ini sepertinya ingin bergandengan tangan dan membunuh semua klan naga yang masuk ke wilayah Laut Paling Selatan. Mereka bahkan mungkin memasuki wilayah Laut Selatan Kedua dan memusnahkan klan naga. Pemusnahan Tubuh Luan bergetar dan alisnya berkerut. Hancurkan naga, ini jelas bukan hal yang diinginkannya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Para naga telah bertarung selama puluhan ribu tahun tanpa dimusnahkan. Bahkan jika ras-ras top ini bergabung, itu tetap mustahil. Namun, begitu mereka bergabung, para naga masih akan terluka parah. Apakah itu layak atau tidak, itu terserah padamu. Luan menganggup dan mengobrol dengan Pangeran Ki lebih lama sebelum berpisah. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Delapan Benua Kuno, Kota Es dan Api Luan memberitahu Liu Yi segalanya tentang percakapannya dengan Pangeran Ki. Setelah mendengarkan, Liu Yi merenung sejenak sebelum berkata, saran saya adalah membiarkannya berkembang dan bukan mengelolanya. Luan terkejut dan berkata, tetapi para naga akan terluka parah. Terus, Liu Yi berkata, bahkan jika ras di laut paling selatan tidak membunuh mereka, mereka akan tetap saling membunuh di Laut Selatan Kedua. Apa bedanya? Meski lebih buruk, tidak masalah. Kebangkitan naga tidak ada hubungannya dengan jumlah naga. Kalau tidak, mereka pasti sudah hidup kembali sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Harapan sebenarnya untuk memimpin naga untuk bangkit kembali terletak pada suamiku. Selama suamiku hidup dengan baik, akan menjadi hal yang baik bagi naga untuk bangkit kembali. Liu Yi berkata, naga sendirilah yang bodoh dan ingin membunuh suamiku. Mereka tidak bisa menyalahkan kita dalam hal ini. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ini baru permulaan, dan masih jauh dari harapan saya. Lu An mengangguk. Istrinya pasti berpikir lebih matang daripada dirinya. Dia tidak perlu berusaha lebih keras. Bagaimana kultivasi suamiku beberapa hari terakhir ini? Liu Yi bertanya. Dalam 10 hari terakhir, Lu An memang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Namun, dia harus mengakui bahwa perolehannya dapat diabaikan. Dia bahkan tidak bisa melihat kemungkinan kemajuan. Entah itu perang saat ini dengan manusia atau janji 10 tahun, hal ini membuat Lu An merasakan tekanan yang sangat berat, sedemikian rupa hingga dia tidak bisa bernapas. Sudah 6 bulan sejak dia mencapai tahap pertengahan level 8, tetapi kekuatannya masih berada di sekitar tahap pertengahan. Dia masih jauh dari mencapai tahap akhir level 8. Kalau terus begini, dia takut dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di tahap pertengahan level 8 daripada di tahap awal level 8, atau bahkan lebih lama. Lu An menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia merasa sedikit kesal. Dia berkata, saya tidak memperoleh apapun. Melihat ekspresi Lu An yang tidak berdaya, Liu Yi merasa sangat tertekan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, tadi malam, Wang Yang Cheng mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia berkata bahwa jika suamiku tidak sibuk, kamu harus pergi ke Sekte Ilahi Yin Yang untuk mencarinya. Wang Yang Cheng. Lu An terkejut dan mengangguk. Wang Yang Cheng telah banyak membantunya sehingga dia menganggapnya sebagai teman. Dia berkata, saya pergi sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar Sekte Yin Yang Ilahi. Array teleportasi muncul di tengah alun-alun. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Lu An. Mampu mengatur susunan teleportasi di sini adalah suatu hak istimewa yang bahkan tidak diterima oleh sekutu dari Sekte Ilahi Yin Yang. Susunan teleportasi terletak di tepi alun-alun dekat istana. Saat Lu An muncul, dia merasakan gelombang panas menerpa dirinya. Gelombang panas ini sangat panas. Meskipun Lu An tidak takut panas, dia masih bisa merasakan suhu yang luar biasa. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah dilihat Lu An selain api suci sembilan surga dan racun api klancu. Bahkan susunan teleportasi dengan cepat dimatikan. Lu An melihat ke tengah alun-alun. Sumber gelombang panas ini tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng sedang berkultivasi di tengah alun-alun. Tubuhnya bergerak, dan dia menggunakan kedua tangan dan kakinya. Kecepatannya tidak cepat. Kalau tidak, Lu An tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Sebaliknya, kecepatannya sangat lambat, seperti orang biasa yang berlatih bela diri. Dari penampakan tangan dan kakinya, terlihat jelas bahwa itu bukanlah jurus biasa. Itu adalah teknik pertarungan. Namun, yang berbeda dari teknik pertarungan biasa adalah Wang Yang Cheng sepertinya menggabungkan kekuatan asal ilahi dengan teknik pertarungan biasa untuk membentuk kekuatan uniknya sendiri. Namun, tak lama kemudian, mata Lu An sedikit menyipit. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan Wang Yang Cheng jauh melampaui imajinasinya. Dia berpikir bahwa Wang Yang Cheng adalah guru surgawi atribut api. Namun, tak lama kemudian, gelombang panas di alun-alun menghilang dan digantikan oleh atribut angin. Angin bertiup seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Sekali lagi, itu selaras dengan teknik pertarungan Wang Yang Cheng. Namun, saat Lu An mengira Wang Yang Cheng adalah guru surgawi atribut ganda api dan angin, kekuatan atributnya berubah lagi. Atribut angin menghilang dan digantikan oleh atribut kayu. Pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan ganas. Dedaunan mengelilingi alun-alun. Setiap daun seperti pisau, bahkan ruangnya sedikit terpotong. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan di dalamnya. Dilihat dari kemahiran atribut kayunya tidak kalah dengan dua atribut sebelumnya. Apakah ini berarti Wang Yang Cheng memiliki tiga atribut? Namun, ketika atribut kayu menghilang, kekuatan berikutnya yang muncul sekali lagi membalikkan pikiran Lu An. Atribut bumi. Pasir dan debu yang keras mulai bermunculan di alun-alun. Diiringi pukulan dan tendangan Wang Yang Cheng, ia membentuk bentuk binatang buas, terus-menerus mengaum dan melolong. Melihat kemahiran atribut bumi, Lu An sekali lagi tercengang. Mengola empat atribut sekaligus. Guru surgawi seperti ini sangat langka. Lu An pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mengembangkan empat atribut pada saat yang sama akan menimbulkan banyak masalah. Kekuatan orang-orang yang dilihatnya sangat rendah, apalagi dibandingkan dengan Wang Yang Cheng. Bagi seseorang dengan kekuatan Wang Yang Cheng yang mampu mengembangkan empat atribut pada saat yang sama, ini benar-benar di luar pemahaman Lu An. Mungkinkah ada atribut kelima yang membuat Lu An lega adalah ketika atribut bumi menghilang, pukulan dan tendangan Wang Yang Cheng pun terhenti dan terhenti di tengah alun-alun. Namun, bahkan empat atribut sangat mengejutkan Lu An. Namun, dia segera menenangkan diri dan memikirkan hubungannya. Segera, Lu An mengetahui apa yang sedang terjadi dan melangkah menuju Wang Yang Cheng. Saudara Wang, Lu An datang ke depan Wang Yang Cheng dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Saudara Lu, kamu di sini. Wang Yang Cheng menyekak keringat di wajahnya. setelah melatih serangkaian keterampilan tempur, dia merasa nyaman. Dia tertawa dan berkata, bagaimana rangkaian pukulanku tadi? Ceritakan pendapatmu, baik atau buruk? Aku akan mendengarkan. Karena Lu An memperlakukan Wang Yang Cheng sebagai teman, dan Wang Yang Cheng adalah orang yang sangat lugas, Lu An tentu saja berbicara terus terang dan berkata, saya pikir saudara Wang adalah guru surgawi atribut api. Saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak atribut. Tepatnya, saudara Wang seharusnya seorang guru surgawi atribut yang bukan. Mendengar kata-kata Lu An, mata Wang Yang Cheng tiba-tiba berbinar. Dia tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudara Lu, rasanya enak. 2347. Wang Yang Cheng mengakuinya tanpa ragu-ragu. Memang benar demikian, dia sedang mengembangkan atribut yang secara umum, semakin tinggi tingkat kultifasi seorang guru surgawi, semakin unik pula atribut yang akan mereka kembangkan. Bahkan jika mereka mengembangkan dua atau tiga atribut pada saat yang sama, mereka akan tetap fokus pada satu atribut dan dua atribut lainnya sebagai pendukung. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa mereka berspesialisasi dalam satu atribut. Kita harus tahu bahwa konflik antara atribut yang berbeda sangatlah besar. Mengolah atribut tambahan pada dasarnya berarti kesulitan budidaya akan berlipat ganda. Wang Yang Cheng mengembangkan empat atribut pada saat yang sama dan menggunakannya pada tingkat yang sama. Dia adalah guru surgawi empat atribut sejati. Mampu mengembangkan empat atribut ke tingkat ini, tidak hanya menunjukkan bahwa Wang Yang Cheng berbakat, tetapi juga menunjukkan bahwa Wang Yang Cheng telah menemukan titik temu di antara keempat atribut tersebut. Level ini tidak lagi terbatas pada prinsip delapan atribut. Ini bisa dianggap sebagai langkah maju dengan yayasan ini. Kamu memang layak menjadi saudara Wang. Luan berkata dengan tulus untuk dapat memahami sampai tingkat ini. Mendesah. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata, dibandingkan dengan saudara Lu, saya masih jauh tertinggal. Saya lebih iri padamu. Es dalam, api, ki abadi, dan kekuatan luar angkasa. Ini jauh lebih kuat dari empat atributku. Setelah itu, Wang Yang Cheng berhenti sejenak dan melanjutkan, saya hanya meminta Anda untuk berbicara tentang keuntungan dan kerugian dari kultivasi. Anda hanya berbicara tentang keuntungan dan bukan kerugiannya. Ini tidak akan berhasil. Luan terkejut. Melihat tatapan serius Wang Yang Cheng, matanya menyipit. Setelah berpikir selama dua tarikan napas, dia berkata, jika Anda ingin berbicara tentang kerugiannya. Saudara Wang, meskipun Anda mengembangkan empat atribut, Anda tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan setiap atribut. Mata Wang Yang Cheng tiba-tiba berbinar dan berkata dengan penuh semangat, lanjutkan. Segala sesuatu di dunia terbagi menjadi yin dan yang, dan sebagian besar saat memiliki dua atribut. Luan berkata, api, kayu, tanah, dan angin adalah empat atribut. Atribut api pada dasarnya hanya memiliki yang, tetapi tiga atribut terakhir tidak. Atribut kayu memiliki lebih banyak yang daripada yin. Atribut tanahnya sama, tetapi yangnya lebih sedikit daripada kayu. Sedangkan untuk atribut angin, ia memiliki setengah yin dan setengah yin. Jika Anda mengolah atribut yang, itu berarti Anda hanya dapat memobilisasi atribut yang di antara empat atribut. Anda akan kehilangan banyak kemampuan lainnya. Luan melanjutkan, oleh karena itu, semua gerakan saudara Wang cocok untuk bergerak dan bukan untuk bertahan. Setelah Luan selesai berbicara, suaranya turun. Wang Yang Cheng memandang Luan dengan mata penuh cahaya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kamu memang layak menjadi saudaraku, Wang Yang Cheng. Hanya dengan sekali melihat, kamu dapat mengetahui bahwa bakat saudara Lu lebih tinggi daripada bakatku. Kamu menyanjungku, Luan tertegun. Dia tersenyum pahit dan berkata, hanya saja aku terlalu banyak berpikir ketika tidak ada pekerjaan. Hei, kakak Lu terlalu rendah hati, kata Wang Yang Cheng. Aku juga sedikit lelah, ayo duduk dan mobrol. Dengan itu, Wang Yang Cheng mengeluarkan dua kursi dan sebuah meja dari cincinnya. Kemudian, dia bahkan mengambil teh, yang membuat Luan agak terkejut. Mereka berdua duduk dan masing-masing menyesap teh. Wang Yang Cheng memandang Luan dan berkata, Saudara Lu, situasi terkini di daratan tidak optimis, dan hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Apakah Anda mengerti? Luan terkejut dan bertanya, mengapa saudara Wang mengatakan itu? Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan meminum secangkir teh. Dia berkata dengan suara berat, sejujurnya, saya pernah ke wilayah laut paling selatan. Luan kaget saat mendengar itu. Dia dengan cepat bertanya, baru-baru ini? Tidak. Wang Yang Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, sekitar 10 tahun yang lalu. Kamu tahu karakterku. Orang-orang di sekte tidak mau bertarung denganku. Orang-orang dari klan Hachiko terlalu malas untuk menyerangku. Aku juga tidak berani menyerangku. Menyinggung klan Hachiko. Jika tidak, saya akan melibatkan sekte ilahi Yin Yang. Jadi, untuk menemukan lawan yang lebih kuat, saya harus pergi ke laut. Saya telah pergi ke banyak tempat. Saya juga pernah ke prefektur Autre dan bertarung dengan penguasa kota di sana, kata Wang Yang Cheng. Apakah hasilnya? Lu An bertanya. Saya menang. Wang Yang Cheng berkata, meskipun penguasa kota di sana sangat kuat, dia hanya setara dengan guru surgawi tingkat 9 biasa di sekte tersebut. Dia bukanlah tantangan bagi saya, jadi saya pergi ke wilayah Laut Paling Selatan. Mata Lu An sedikit menyipit saat dia mendengarkan dengan tenang. Wilayah Laut Paling Selatan selalu berbahaya. Karena reputasinya, bahkan orang-orang dari sekte pun jarang masuk. Wang Yang Cheng memandang Lu An dan berkata, Sejujurnya, sebelum saya pergi ke wilayah Laut Paling Selatan, saya bahkan mempersiapkan pemakaman saya. Saya memberitahu Chen Kuang, Liang Han, dan Fan Yang Cheng bahwa jika saya tidak kembali sebulan, Chen Kuang akan menjadi master sekte. Meskipun mereka ingin menghentikan saya, mereka tidak bisa, jadi saya pergi ke wilayah Laut Paling Selatan sendirian. Kemudian, Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya berhasil mencapai wilayah Laut Paling Selatan dan bertarung dengan ahli dari dua klan di sana. Lu An sedikit mengernyit dan bertanya lagi, apa hasilnya? Dalam pertarungan pertama, hasilnya seri. Strain Beast dan aku memilih untuk melarikan diri pada akhirnya. Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Hasil tahun itu jelas masih terpatri dalam ingatannya. Seolah-olah pertempuran masih ada di hadapannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya kalah dalam pertempuran kedua dan melarikan diri dengan nyawa saya. Setelah pertempuran kedua, saya kembali ke sekte untuk memulihkan diri dan tidak pernah kembali. Dengan itu, Wang Yang Cheng mengangkat tangannya dan menunjuk ke dadanya dan berkata, ada bekas luka besar di dadaku yang ditinggalkan oleh pihak lain. Jika saya tidak segera menyerah dan melarikan diri dengan cepat, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika pertempuran berlanjut. Perbedaan kekuatan antara aku dan binatang aneh itu bisa dikatakan sangat besar dan sangat jelas. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Bahkan kekuatan Wang Yang Cheng tidak dapat bersaing dengan klan di wilayah laut paling selatan, lalu siapa lagi di 31 sekte yang bisa. Setelah memikirkannya, Luan bertanya, Saudara Wang, seperti apa rupa binatang aneh dalam dua pertempuran itu? Wang Yang Cheng tercengang. Dia tidak menyangka Luan tertarik dengan hal semacam ini. Dia secara alami tidak menyembunyikan apapun dan berkata, binatang aneh pertama sangat aneh. Seluruh tubuhnya adalah bayangan hitam, dan ia dapat menyebar dan berkumpul. Binatang aneh kedua adalah seekor singa, dan seluruh tubuhnya ditutupi api. Aku sudah memeriksanya, dan itu pasti klan singa api yang legendaris. Klan hantu neter, klan singa api. Apakah mereka semua adalah patriark? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Wang Yang Cheng merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak bertanya, dan mereka tidak mengatakannya. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Dia bahkan tidak tahu apakah binatang aneh yang bertarung dengan Wang Yang Cheng adalah leluhur dari dua klan. Jika itu hanya binatang aneh tingkat 9 biasa, maka itu akan menjadi lebih buruk. Bahkan jika itu adalah patriark dari dua klan, itu akan sangat merepotkan. Luan selalu berpikir bahwa kekuatan Wang Yang Cheng seharusnya hampir sama dengan Raja Singa atau bahkan Raja Ki, tapi sekarang sepertinya pemahamannya salah. Melihat Luan diam, Wang Yang Cheng mengangkat tangannya dan menuangkan teh untuk mereka berdua dan berkata dengan serius, saya mengundang saudara Lu ke sini justru karena ini. Saya tahu betul seberapa besar peningkatan kekuatan saya dalam 10 tahun terakhir. Jika saya bertarung dengan singa itu, hasilnya akan sama persis dengan 10 tahun lalu. Saya mendengar bahwa singa awalnya hidup di darat, dan ada banyak klan di wilayah laut paling selatan yang awalnya hidup di darat. Jika semua klan kuat ini menyerang benua, dengan kekuatan sekte, menurut saya, tidak mungkin menghentikan mereka. Luan mengerutkan kening dan memandang Wang Yang Cheng dan berkata, maaf. Hai, aku tidak menyalahkanmu. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Seperti yang kamu katakan, daripada binatang aneh menyerang kita setelah kekuatan kita sangat berkurang karena perselisihan internal, lebih baik mereka menyerang kita sementara kami masih dalam kekuatan penuh. Dengan begitu, peluang kami untuk menang akan lebih tinggi. Saya dengan tulus memperlakukan saudara Lu sebagai saudara, jadi saya akan mengatakan beberapa hal secara langsung. Wang Yang Cheng memandang Luan dan berkata dengan serius, jika klan Hachiko mengambil tindakan dalam perang antara kita manusia dan binatang aneh ini, maka kita pasti akan menang. Jika klan Hachiko benar-benar tidak peduli, begitu klan di wilayah Laut Paling Selatan mengambil tindakan, dengan kekuatan 31 sekte, tidak ada keraguan bahwa kita akan kalah. Menurutku, satu-satunya yang bisa membalikkan keadaan adalah saudara Lu. Begitu kata-kata ini keluar, Luan tertegun dan memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Sebenarnya, Putri Sengoku juga memiliki kekuatan ini, tetapi saya memahami Ki Abadi dengan lebih baik dan bahkan melakukan pertukaran sederhana dengan Guru Abadi. Meskipun Ki Abadi sangat kuat, ia bahkan lebih kuat dalam hal vitalitas. Dalam hal kemampuan membunuh, Ki Abadi tidak sebaik atribut pamungkas klan Hachiko dalam aspek ini. Klan Hachiko memiliki 10 metode pembunuhan, tetapi Semoku mungkin hanya memiliki 2. Jadi meskipun Putri Negara-Negara berperang sudah besar, dia mungkin tidak dapat mengubah seluruh situasi secara kualitatif. Jadi, Wang Yang Cheng memandang Luan dan berkata dengan serius, saya pikir agar kekuatan saudara Lu meningkat dengan cepat adalah hal yang paling penting bagi semua sekte dan bahkan bagi semua manusia di dunia. 2348 Luan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada akhirnya. Melihat penampilan Luan, Wang Yang Cheng terlihat sangat tenang dan serius. Dia melanjutkan, inilah alasan mengapa saya mengundang saudara Lu ke sini. Saya ingin membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Luan menarik napas ringan, menenangkan dirinya dengan cepat, dan berkata, saya juga ingin meningkatkan kekuatan saya, tetapi kultivasi adalah urusan saya sendiri. Apa yang bisa saya bantu? Harta karun surga dan bumi, lingkungan khusus, ini semua adalah cara untuk meningkatkan kekuatan Anda. Wang Yang Cheng berkata, tetapi saya mendengar bahwa saudara Lu tidak pernah menggunakan benda-benda ini dan hanya berkultivasi sendiri. Memang, Luan menganggup dan berkata, ini peringatan tuanku. Jadi begitu. Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, maka satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatanmu adalah melalui pengalaman dan pemahaman diri. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, sangat berbahaya kemanapun saudara Lu pergi berlatih. Biarkan saya berpikir apakah ada tempat khusus untuk dikunjungi. Luan sangat membutuhkan tempat untuk berlatih sekarang. Entah itu untuk dirinya sendiri atau keluarganya, mereka tidak dapat menemukan tempat yang baik. Dia juga sangat cemas. Jika Wang Yang Cheng benar-benar dapat menyediakan tempat untuk berlatih, tentu itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Sebagai seorang fanatik seni bela diri, Wang Yang Cheng secara alami telah bepergian ke banyak tempat, dan pengetahuannya jauh melebihi guru surgawi tingkat 9 biasa. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Yang Cheng untuk memikirkan suatu tempat, tetapi dia masih ragu-ragu dan berkata, lautan di luar benua sangat berbahaya. Saya tidak dapat memikirkan tempat yang baik untuk dikunjungi di dalam benua ini. Sumber daya biasa dan wilayah mungkin tidak cocok untuk Anda. Saya hanya dapat memikirkan satu tempat saat ini. Di mana, Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya tidak ada di tempat lain. Wang Yang Cheng tersenyum canggung dan berkata, itu adalah tempat budidaya sekte ilahi yin yang kami, yang disebut, Alam Mendalam Yin Yang. Alam Mendalam Yin Yang. Luan terkejut. Dia ingat sepertinya dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Seharusnya itu dari keluarganya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan dan tidak mengingatnya, jadi dia sangat bingung. Melihat ini, Wang Yang Cheng juga mengerti bahwa Luan tidak tahu banyak tentang hal itu. Dia berkata, sebenarnya, itu dimulai dari berdirinya sekte ilahi yin yang bukan satu orang yang mendirikan sekte tersebut, tetapi dua orang, sepasang suami istri. Suami mengolah sifat yang sedangkan istri mengolah sifat yin. Keduanya sangat kuat dan menjadi master surgawi tingkat sembilan. Sejujurnya, akhir dewa yang dan akhir dewa yin dari sekte yin yang ilahi diciptakan oleh pasangan ini. Luan jelas sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Pasangan seperti itu bisa dikatakan sebagai kisah satu generasi. Saat itu, ketika mereka berdua mendirikan sekte yin yang ilahi, mereka ingin menciptakan tempat yang lebih cocok bagi keturunan mereka untuk bercocok tanam, untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi sekte tersebut. Wang Yang Cheng berkata, Saat ini, banyak pavilion budidaya di sekte dewa yang dan sekte dewa yin diciptakan oleh dua orang ini. Tetapi jika kita berbicara tentang harta paling berharga yang ditinggalkan oleh kedua orang ini, itu adalah alam mendalam yin yang, yang berhasil mereka ciptakan selama seribu tahun. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak mengatakan apapun. Alam mendalam yin yang adalah wilayah sumber daya terpenting dari sekte ilahi yin yang kami. Wang Yang Cheng berkata, Tempat pembuatannya awalnya adalah gurun. Setelah keduanya mengubahnya menjadi pegunungan, ada sungai dan air terjun. Tentu saja, masih banyak lagi tempat ajaib lainnya. Keduanya dengan susah payah merancangnya. Untuk mencapai efek yang mereka inginkan, mereka bahkan berkeliling meminta nasihat tentang cara menyusun dan bahkan mengatur formasi. Oh benar, jika ku ingat dengan benar, mereka bahkan meminta nasihat Sengoku. Luan terkejut. Jika Sengoku membantu, alam mendalam yin yang ini memang akan sangat menarik. Secara keseluruhan, alam mendalam yin yang adalah formasi khusus. Hanya saja formasinya sangat besar dan membutuhkan energi yang besar untuk mempertahankannya. Wang Yang Cheng menatap Luan dan berkata dengan serius, Begini saja. Mempertahankan kekuatan alam mendalam yin yang memerlukan 10 inti binatang mistik tingkat 9. Ada binatang mistik tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya dan harta langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mendukung struktur kolosal ini. Luan kaget saat mendengar ini. Bahkan jika dia tahu cara menghancurkan formasi, dia tidak akan bisa melarikan diri karena perbedaan kekuatan. Saat itu, mereka berdua menciptakan alam mendalam yin yang untuk digunakan oleh guru surgawi tingkat 8. Itu akan meningkatkan kekuatan mereka dan bahkan mencapai guru surgawi tingkat 9. Wang Yang Cheng berkata, Namun, keduanya menggunakan terlalu banyak kekuatan dan membuat alam mendalam yin yang ini terlalu sulit. Akibatnya, hanya guru surgawi tingkat 8 yang bisa masuk. Ada satu hal lagi. Wang Yang Cheng berkata, Sebenarnya, alam mendalam yin yang ini dirancang untuk menyamai dewa yang absolut dan dewa yin absolut. Hanya mereka yang mengembangkan kedua teknik surgawi ini yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Namun, bahkan untuk sekte yin yang ilahi kami, hanya tetua yang setidaknya berada di tahap akhir tingkat 8 yang dapat masuk. Apalagi mereka pasti orang-orang berbakat. Secara umum, hanya mereka yang berada di puncak level 8 yang bisa masuk. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia sangat tertarik dengan alam mendalam yin yang ini. Dia langsung bertanya, Bolehkah saya masuk? Dalam keadaan normal, alam mendalam yin yang ini adalah wilayah sumber daya terpenting dari sekte ilahi yin yang kami. Orang luar tidak diizinkan masuk. Wang Yang Cheng berkata, Tetapi sekarang adalah waktu yang istimewa. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya berdasarkan akal sehat. Jika saudara Lu ingin pergi, saya akan membujuk ketiga wakil pemimpin sekte. Luan tidak ragu sama sekali dan langsung berkata, Aku pergi. Wang Yang Cheng tersenyum saat melihat ini. Dia tahu Luan pasti akan pergi. Ia berkata dengan lugas, Karena itu masalahnya, Saudara Lu harus kembali dan bersiap. Alam mendalam yin yang ini jelas tidak mudah untuk ditembus. Setelah saya membujuk ketiga wakil pemimpin sekte, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Ini tidak akan terlambat. Saya pasti akan membawa Anda ke alam mendalam yin yang besok. Baiklah. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara Wang. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Luan bersiap untuk pergi. Namun, saat Luan hendak memasuki susunan teleportasi, Wang Yang Cheng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan ragu-ragu, Saudara Lu. Pahlawan wanita itu masih belum siap untuk bertemu denganku. Luan tercengang. Dia segera menyadari bahwa Wang Yang Cheng tidak sedang membicarakan orang lain selain Yue Rong. Setelah pertemuan sekte terakhir, Wang Yang Cheng berinisiatif untuk berteman dengan Yue Rong. Kemudian, dia juga mengirim seseorang ke kota es dan api untuk mengatakan bahwa dia ingin mengunjunginya. Namun, Yue Rong tanpa ampun menolaknya. Yue Rong tidak tertarik sama sekali. Tentu saja, Luan tidak akan memaksa Yue Rong, jadi dia menolak masalah ini. Luan memaksakan senyum, menganggup dan berkata, Sayangnya begitu. Mendesah. Wang Yang Cheng menghela nafas tanpa daya dan berkata, Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Luan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sekte yin yang ilahi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Setelah Luan kembali, dia memberitahu Liu Yi tentang percakapannya dengan Wang Yang Cheng. Ketika Liu Yi mendengar bahwa Wang Yang Cheng ingin mengambil inisiatif membantu Luan meningkatkan kekuatannya, dia mengangguk. Karakter Wang Yang Cheng jelas tidak buruk. Ini sudah pasti. Karena itu, Liu Yi lebih yakin untuk membiarkan Luan mendengarkan saran Wang Yang Cheng. Namun, ketika Luan berbicara tentang alam misterius yin yang, Liu Yi mengerutkan alisnya. Kamu tahu tentang itu? Luan buru-buru bertanya, Tempat apa itu? Saya sudah mendengarnya dari Nyonya Su. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Pada dasarnya, ini adalah tempat untuk berlatih. Dikatakan bahwa itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terluka. Kadang-kadang, kamu bahkan akan mati di sana. Namun, saya pernah mendengar bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Semua master sekte sebelumnya telah masuk ke sana untuk berkultivasi. Mereka semua sangat merekomendasikannya dan mendapat banyak manfaat. Tapi, Wang Yang Cheng berkata bahwa hanya orang yang memolah ujung Dewa Yang dan ujung Dewa Yin yang bisa masuk ke sana. Liu Yi memandang Luan dengan cemas dan berkata, Suamiku, kamu belum mengembangkan kedua teknik surga ini. Saya khawatir sangat berbahaya untuk masuk ke sana. Jika terjadi sesuatu. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Luan tersenyum lembut dan menghiburnya, tidak peduli kekuatan macam apa yang ada. Selama itu berada dalam jangkauan guru langit tingkat 8, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini lebih aman daripada berkultivasi di luar. Kecepatan kultivasi saya sangat lambat sekarang. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan bagus ini. Liu Yi menganggup, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya pernah mendengar bahwa alam misterius Yin yang sangat luas. Butuh waktu lama untuk keluar dari sana. Wang Yang Cheng mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana beberapa hari yang lalu. Mengapa Anda tidak memberitahu keluarga Anda secara pribadi? Biarkan mereka siap secara mental dan jangan terlalu khawatir. Oke, Luan menganggup dan berkata dengan serius, aku tahu. 2349 Ketika Luan kembali ke Ice Fire Union, hari sudah sore. Setelah meninggalkan tempat Liu Yi, dia pergi ke pavilion pribadi, dan itu adalah pavilion Yao. Yao telah berkultivasi. Di dalam keluarga, Yao telah berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang paling lama, dan baru-baru ini, bahkan lebih lama daripada Luan. Namun, ini tidak berarti Luan tidak bekerja keras. Sebaliknya, Luan sudah lama tidak beristirahat. Namun, Yao memang pekerja keras, dan dia bisa memetik manfaat dari kerja kerasnya. Hanya pada titik ini saja, Luan tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun manfaat pengasingan Yao tidak meningkatkan wilayahnya secara signifikan, peningkatan kekuatan dan tingkat kekuatannya lebih jelas terlihat. Oleh karena itu, apakah itu Luan atau anggota keluarga lainnya, mereka semua setuju bahwa Yao harus berkultivasi dengan damai. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan mengganggu Yao. Faktanya, dalam situasi ini, Yao harus kembali ke Sengoku untuk berkultivasi. Bagaimanapun, Sengoku penuh dengan energi abadi, dan terdapat berbagai harta karun Sengoku yang unik. Selanjutnya, ada bimbingan dari guru abadi dan permaisuri abadi. Selain itu, tempat ini sangat aman, sehingga Yao bisa berkultivasi dengan tenang. Namun, Yao tidak kembali. Hanya ada satu alasan, dan itu karena dia mengkhawatirkan Luan dan keluarganya. Jika sesuatu terjadi pada Luan, dia khawatir keluarganya tidak dapat segera memberi tahu dia. Dia lebih suka berkultivasi sedikit lebih lambat daripada hal semacam itu. Pengasingan Yao saat ini bukanlah pengasingan murni. Meskipun dia bisa keluar, ketika Luan muncul di luar ruang pengasingan, Yao segera membuka matanya dan berjalan ke pintu untuk membukakannya untuk Luan. Suami. Yao memperlihatkan senyuman lembut dan berkata, mengapa kamu di sini untuk melihat saya berkultivasi? N. Luan juga tersenyum dan bercanda, saya ingin melihat bagaimana perkembangan kultivasi istri tercinta saya. Saya di sini untuk mencuri pelajaran. Senyuman di wajah Yao menjadi lebih hangat, dan bahkan ada sedikit rona merah. Meskipun dia dan Luan telah menikah selama hampir empat tahun, dia tetaplah dirinya yang asli. Setidaknya, dia selalu seperti ini di depan Luan. Dia tidak pernah berubah. Luan duduk bersama Yao sebentar, dan kemudian dia memberitahunya bahwa dia akan pergi ke alam mendalam Yin Yang. Setelah mendengar ini, ekspresi Yao jelas terlihat sedikit khawatir saat dia berkata, mungkinkah terjadi sesuatu? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Luan sambil tersenyum, bahkan formasi Araiklan Suanyin tidak dapat menjebaku. Kali ini tidak akan sama. Yao tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Luan untuk pergi, dan saat ini dia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan cemas. Setelah lama tinggal bersama Yao, Luan akhirnya meninggalkan kota Icevire. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas depan pesisir persatuan Es dan Api. Liu Yi bertanggung jawab di belakang, dan Yang Meiren bertanggung jawab di depan. Sejak sekte tersebut membagi wilayah tersebut, Yang Meiren ditempatkan di sini. Pada siang hari, dia kadang-kadang kembali ke kota Es dan Api beberapa kali, tetapi dia menghabiskan setiap malam di garis depan. Sebagian besar binatang aneh menyerang pada malam hari, jadi dia harus berada di sini untuk memerintahkan mereka. Faktanya, ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Perlu diketahui bahwa pada awalnya, markas garis depan tidak memiliki perlindungan formasi susunan. Jika sekte ingin mengambil tindakan, mereka dapat melakukannya kapan saja. Sekte cahaya segudang biasa menangkap Yang Mu untuk mengancam Luan. Jika Yang Meiren ditangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun sekutu mereka telah membantu mereka membangun formasi susunan di garis depan, kekuatan susunan ini tidak sekuat yang ada di sekitar kota Es dan Api. Yue Rong harus tinggal di kota Es dan Api untuk melindunginya, yang berarti Yang Meiren masih dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak peduli apakah itu sekte atau binatang aneh, begitu banyak ahli level 9 datang ke sini, Yang Meiren tidak dapat melarikan diri. Namun, Yang Meiren tetap datang. Bahkan Luan pun diyakinkan olehnya. Jika tidak ada anggota keluarganya yang bertanggung jawab di garis depan, para prajurit akan gelisah. Setidaknya, Yang Meiren harus tinggal di sini sebentar untuk mengatur segala sesuatu di garis depan sebelum berangkat. Ketika Luan tiba, Yang Meiren sedang memberi perintah di kantornya. Luan tidak mengganggunya. Dia hanya berdiri di luar pintu, menunggu Yang Meiren mengirim semua orang untuk melaksanakan perintahnya. Lalu, dia masuk. Melihat Luan, Yang Meiren senang. Wajahnya yang dingin dan cantik tersenyum. Dia berdiri untuk menyambut Luan. Menguasai, Yang Meiren berkata dengan gembira, tidak ada orang lain di ruangan itu, jadi dia bisa memanggilnya seperti itu. Luan tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah kamu lelah? Tidak lelah. Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Konsumsi sens spiritualku tidak secepat itu. Tapi kamu juga harus memperhatikan istirahatmu. Luan berkata dengan serius, terlalu berbahaya di sini. Kembalilah ke kota es dan api secepat mungkin. Mendengar kekhawatiran Luan lebih penting dari apapun bagi Yang Meiren. Setelah Luan membantu Yang Meiren menangani banyak hal, Yang Meiren akhirnya punya waktu luang. Pada saat ini, Luan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke alam mendalam yinyang, yang membuat Yang Meiren sangat khawatir. Tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada alam mendalam yinyang. Tanpa menunggu Yang Meiren berbicara, Luan berkata terlebih dahulu, sebelum saya kembali dari alam mendalam yinyang, Anda harus kembali ke kota es dan api. Jika tidak, saya akan menghukum Anda. Wajah dingin Yang Meiren justru memerah. Jika hal ini dilihat oleh orang di luar keluarga, mereka akan sangat terkejut. Yang Meiren menganggup lembut dan berkata, saya tahu. Setelah menemani Yang Meiren beberapa saat, Luan kembali ke kota es dan api dan memberitahu empat wanita lainnya di keluarga bahwa dia akan pergi ke alam mendalam yinyang, termasuk Yang Mu, yang akan kembali beberapa kali setiap hari. Namun, waktu yang ia habiskan bersama keempat wanita itu tidaklah lama, dan tidak bisa dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan bersama ketiga istrinya. Meskipun Luan diam-diam menyetujui hubungan keluarga di masa depan, hal itu belum terjadi, jadi masih ada perbedaan besar. Pada malam hari, Luan pergi ke pavilionnya sendiri untuk bermeditasi. Baginya, meditasi adalah semacam istirahat. Setelah duduk seperti ini sepanjang malam, matahari terbit keesokan harinya. Ketika hampir jam sembilan pagi, Sekte Yin Yang Ilahi mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa Master Sekte, Wang Yang Cheng, telah mengundangnya. Luan telah menunggu lama sekali. Tanpa penundaan, dia segera keluar dari meditasinya, membuka susunan transmisi dan berangkat ke Sekte Ilahi Yin Yang. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Sekte Ilahi Yin Yang, Delapan Benua Kuno. Di tengah alun-alun besar, susunan transmisi muncul. Luan keluar dari sana. Wang Yang Cheng berdiri tidak jauh darinya. Rupanya, dia sedang menunggu Luan. Karena Wang Yang Cheng dapat mengundang Luan ke sini, dia pasti telah meyakinkan ketiga wakil Master Sekte. Dia berkata dengan keras, Saudara Lu, Anda di sini. Saudara Wang, Luan mendatangi Wang Yang Cheng sambil menggenggam tangannya. Selesai. Ayo pergi. Wang Yang Cheng berkata terus terang. Dia bukan orang yang suka menunda-nunda, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Oke, kata Luan. Kemudian, Wang Yang Cheng membuka susunan transmisi dan memimpin untuk masuk. Luan mempercayai Wang Yang Cheng, jadi dia segera berangkat mengikutinya. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Delapan Benua Kuno, di luar pegunungan yang luas. Array transmisi muncul di sisi barat pegunungan. Dua sosok keluar dari situ. Mereka adalah Wang Yang Cheng dan Luan. Ketika Luan keluar dari barisan transmisi dan melihat pemandangan di depannya, dia terguncang. Matanya dipenuhi keheranan. Sekitar 10 ribu Zhang di depannya adalah sekelompok gunung yang megah. Setiap gunung memiliki tinggi lebih dari 40 ribu Zhang, yang bahkan lebih menakutkan daripada gunung Sein. Namun, yang paling mengejutkan Luan adalah jarak antara dia dan gunung itu kosong. Hanya ada pasir dan batu di tanah. Tidak ada apa-apa. Bukan hanya bagian tengahnya yang kosong, tapi juga bagian kiri, kanan, dan belakangnya. Di belakangnya ada gurun tak berujung, sementara di depannya ada pegunungan yang tinggi. Garis pemisahnya sangat jelas sehingga orang tahu bahwa itu adalah buatan manusia. Namun, yang mengejutkan Luan bukanlah satu-satunya hal yang mengejutkannya. Formasi itulah yang memisahkan 2 ribu Zhang di depannya. Ya, itu adalah formasi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dari bawah hingga atas formasi, pancaran energi berfluktuasi tanpa henti. Berdiri di kaki formasi, Luan dapat merasakan energi yang mengintimidasi dari formasi ini. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia pasti tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan formasi ini. Ini berarti begitu Luan memasukinya, kecuali seseorang membawanya keluar, dia tidak akan pernah bisa keluar. Luan bahkan bisa merasakan fluktuasi energi yang mengganggu dari formasi tersebut. Jelas sekali, formasi ini bukanlah formasi pertahanan yang sederhana. Ia memiliki kemampuan serangan balik yang kuat, yang membuatnya sangat berbahaya untuk menghancurkan formasi. Serangan balik energi tersebut dapat melukai atau bahkan membunuh Luan secara serius. Luan melihat formasi itu dan menganalisisnya. Wang Yang Cheng melihat formasi dengan nostalgia di matanya. Baginya, formasi ini sudah kehilangan maknanya. Namun, dia tidak akan pernah melupakan hari-hari ketika dia biasa berkultivasi di sini. Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke Luan dan berkata, kamu adalah orang luar pertama yang memasuki Sekte Ilahiyin yang sejak didirikan. 2350. Luan terkejut dan memandang Wang Yang Cheng dengan heran. Sekte Ilahiyin yang telah berdiri sejak lama dan memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Dia mengira pasti ada orang luar yang masuk, tapi dia tidak menyangka menjadi yang pertama. Susunan ini terhubung ke salah satu istana di Sekte Ilahiyin yang... Jika ada orang luar yang mencoba memaksa masuk, kita akan segera mengetahuinya. Wang Yang Cheng berkata, tetapi bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak dapat menerobos, dan guru surgawi tingkat 9 perlu mengeluarkan sejumlah energi untuk menerobos. Setelah membunuh beberapa guru surgawi tingkat 9, tidak ada yang berani menyinggung kami lagi. Bahkan klan Hachiko belum pernah ke sini. Wang Yang Cheng mengangkat bahu dan berkata, tetapi klan Hachiko selalu bangga dan meremehkan kekuatan dunia sekuler, termasuk Sekte kami. Kalaupun tertarik, mereka pasti tidak akan datang untuk menonton. Lu An sedikit mengangguk. Klan Hachiko memang bangga dan dia mengakuinya. Namun di saat yang sama, klan Hachiko memang punya hak untuk berbangga. Mengenai apa yang ada di dalamnya dan apa yang harus diperhatikan, saya tidak akan memberi tahu Anda sebelumnya. Wang Yang Cheng melanjutkan, jika itu orang lain, mereka perlu mengetahui banyak hal dan aturan sebelumnya, tapi menurut saya Anda tidak perlu mengetahuinya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda agar jangan khawatir dan tetap tenang. Hanya dengan begitu Anda dapat melangkah lebih jauh. Pergi lebih jauh. Lu An terkejut. Ini mengingatkannya pada dunia bawah laut klan Suanyin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, bisakah saya melakukan semuanya sekaligus. Itulah yang ingin saya katakan. Wang Yang Cheng berkata dengan serius, alam mendalam Yin Yang sangat besar. Bentuknya persegi, dan jarak dari timur ke barat dan utara ke selatan sekitar 2000 mil. Karena itu, meskipun ada istana di Sekte Ilahi Yin Yang, sangat sulit untuk merasakan keberadaan kehidupan tertentu di dalamnya. Bahkan saya tidak tahu apakah orang-orang di dalam barisan itu hidup atau mati. Ini berarti jika Anda menghadapi bahaya di dalam, saya tidak dapat merasakannya dan tidak dapat datang membantu Anda tepat waktu. Ini juga alasan mengapa begitu banyak tetua meninggal di alam mendalam Yin Yang. Wang Yang Cheng berkata, tetapi ada sesuatu yang perlu dimintai bantuan di dalam. Sesekali, akan ada pohon putih khusus di puncak gunung. Konon tanaman ini berkerabat dengan semoku. Selama Anda menabrak pohon ini, istana di Gerbang Ilahi Yin yang akan merasakannya dan mengetahui lokasi tepatnya. Saya akan datang dan membantu Anda. Luan memperhatikan masalah ini dengan serius. Meskipun dia memiliki keyakinan tertentu pada kekuatannya sendiri, dia tidak pernah menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, dia selalu sangat berhati-hati. Ada pun pertanyaan yang kamu ajukan. Sejak kedua Grandmaster menciptakan alam mendalam Yin Yang, hanya dua orang yang berhasil melewatinya dalam sekali jalan. Wang Yang Cheng tersenyum dan berkata dengan bangga, salah satunya adalah saya. Luan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Wang Yang Cheng, reputasinya memang pantas diterima. Setelah berpikir sejenak, Luan bertanya lagi, apakah ada orang lain di sana selain aku? Ada pasangan. Mereka masuk sekitar sebulan yang lalu dan belum keluar. Wang Yang Cheng berkata, setelah kamu masuk, aku tidak akan membiarkan siapapun masuk sampai kamu pergi. Luan mengangguk ringan. Namun, mengejutkan bahwa dia belum keluar setelah sebulan. Menurut Wang Yang Cheng, tidak diketahui secara pasti apakah dia hidup atau mati. Luan menarik napas ringan dan mengatur pikirannya agar pikirannya lebih jernih. Dia berkata, bolehkah saya masuk sekarang? Tentu saja. Wang Yang Cheng berkata, jika kamu masuk sekarang, aku akan membukakan pintu untukmu. Oke. Luan mengangguk dan berkata, terima kasih, saudara Wang. Wang Yang Cheng melihat barisan yang jaraknya ribuan kaki dan mengangkat tangannya. Segera, sebuah pintu setinggi sekitar sepuluh kaki muncul di tanah. Meskipun pintu ini sangat besar, namun itu hanya bisa dianggap sebagai celah jika dibandingkan dengan susunan yang tingginya lebih dari enam ribu kaki. Setelah membuka celah dalam susunan, mata Luan menyipit. Dia menanggupkan tangannya dan berkata kepada Wang Yang Cheng, saudara Wang, saya akan pergi sekarang. Wang Yang Cheng tersenyum dan berkata dengan kagum, saya akan menunggu kabar baik Anda. Luan mengangguk, dan dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berlari menuju celah. Suara mendesing. Jarak ribuan kaki hanyalah sekejap mata bagi Luan. Ketika dia sampai di pintu besar itu, dia berhenti dan berjalan ke dalam barisan selangkah demi selangkah. Ketika dia benar-benar memasuki barisan, pintu di belakangnya segera ditutup tanpa penundaan. Yang segera menyerangnya adalah tekanan mengerikan dari alam mendalam Yin Yang. Sangat berat. Luan segera mengerutkan kening. Bukannya dia tidak berpikir alam mendalam Yin yang akan menggunakan tekanan untuk membatasi kekuatannya. Jika tidak, Guru Surgawi tingkat 8 dapat dengan mudah terbang dalam jarak 2000 mil. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatannya akan ditekan sejauh ini. Bahkan arena duel di Deep Shark City hanya menekan kekuatan Master Surgawi tingkat 6. Tapi di sini, kekuatannya hampir ditekan ke tingkat Guru Surgawi tingkat 1. Itu benar, itu adalah Guru Surgawi tingkat 1, tingkat rendah dari alam Guru Surgawi. Seorang Guru Surgawi tingkat 1 tidak bisa terbang. Kekuatan dan kekuatan yang bisa mereka gunakan juga sangat terbatas. Ketika Guru Surgawi tingkat 1 menggunakan teknik surga, akan sangat sulit bagi teknik surga untuk melebihi 15 kaki. Dengan tekanan yang begitu besar pada Luan dan memaksakan kekuatannya ke tingkat yang begitu rendah, Luan tidak mendapat peringatan sama sekali. Beradaptasi dengan tekanan ini memerlukan waktu. Luan saat ini bahkan merasa seluruh tubuhnya sedikit tidak terkoordinasi dan tidak nyaman. Saya tidak bisa terburu-buru. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan berjalan mondar-mandir. Setelah beberapa saat, dia mulai menggunakan tangan dan kakinya, dan bahkan teknik surga. Jelas sekali dia sedang beradaptasi dengan tekanan ini. Ada dunia tak dikenal di depannya. Dia tidak ingin maju tanpa melakukan persiapan. Di luar barisan, Wang Yang Cheng, yang tidak pergi, melihat pemandangan ini dengan kekaguman di matanya. Fakta membuktikan bahwa kemampuan beradaptasi Luan sangat kuat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia sepenuhnya mengendalikan tubuhnya dan beradaptasi dengan sempurna dengan tekanan di sini. Setelah merasa gerakannya mulus dan tanpa hambatan apapun, Luan benar-benar bergerak maju. Bagi seorang guru surgawi tingkat 1, jarak 2000 mil akan memakan waktu beberapa hari bahkan jika dia tidak beristirahat sejenak dan bergerak dengan kecepatan penuh tanpa hambatan apapun. Apalagi jarak sebenarnya jauh lebih dari 2000 mil. Gunung-gunung ini tingginya lebih dari 40 ribu kaki. Jika jaraknya benar-benar dihitung, setidaknya akan menjadi 8000 mil atau bahkan 10.000 mil. Ini akan memakan waktu lebih lama lagi. Terlebih lagi, Luan telah menemukan hal yang aneh tentang susunan itu. Artinya, dia tidak bisa melihat bagian luar dari dalam arai. Itu benar. Ketika Luan menoleh ke belakang, dia tidak bisa melihat gurun datar sama sekali. Sebaliknya, itu adalah susunan yang agak buram yang mencerminkan pegunungan di depannya. Hal yang sama juga terjadi pada susunan di langit. Dia tidak bisa melihat langit atau matahari sama sekali. Di malam hari, dia juga tidak bisa melihat bulan atau bintang. Ini berarti mudah kehilangan arah di sini. Bahkan jika dia membuat tanda di sepanjang jalan, jarak yang begitu jauh akan menyebabkan penyimpangan yang serius pada tanda tersebut, menyebabkan dia kehilangan arah yang benar. Namun, sesulit apapun kesulitannya, dia tetap harus terus maju. Luan tidak membuang waktu lagi dan mulai bergerak menuju gunung pertama di depannya. Gunung pertama tingginya sekitar 43 ribu kaki. Gunung itu penuh dengan pepohonan tinggi, yang masing-masing tingginya lebih dari 15 kaki. Seperti yang dikatakan Wang Yang Cheng, dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Situasinya benar-benar berbeda dari saat dia berada di klan Suanyin. Dia tidak perlu pergi secepat mungkin. Semakin banyak masalah yang dia temui, semakin baik. Oleh karena itu, kecepatan Luan mungkin hanya setara dengan kecepatan Master Surga Tingkat 1. Setelah mencapai kaki gunung, dia memasuki hutan. Hutan pegunungan sangat subur. Pohon-pohon tinggi dan dahan-dahan saling terhubung, menghalangi cahaya sepenuhnya. Hanya sedikit cahaya yang bisa bersinar pada akhirnya. Dengan kata lain, ruang di hutan pegunungan sangat gelap, dan dalam situasi seperti ini, akan lebih serius jika tersesat. Tidak lama setelah Luan memasuki hutan, dia hendak mengangkat tangannya untuk membuat tanda di batang pohon besar itu. Namun, saat dia menggunakan jarinya untuk menggambar di pohon, dia mengerutkan kening. Dia tidak berhasil meninggalkan goresan di pohon itu. Melihat pohon besar itu, Luan meningkatkan kekuatannya dan menggunakan tangannya untuk menggambar di atasnya. Namun, hasilnya tetap sama. Sebaliknya, telapak tangannya sedikit sakit. Baru saja, ketika dia berjalan di tanah, dia dengan sengaja mengerahkan kekuatan dan menemukan bahwa dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap tanah. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pepohonan pun begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan di bawah tekanan formasi yang begitu kuat, tanaman masih bisa tumbuh sedemikian rupa, dan ada juga gunung keras yang begitu besar. Mungkin bebatuan dan tumbuhan ini saja setara dengan material surgawi tingkat ke-9 dan harta duniawi, bukan? Sekalipun bebatuan dan pepohonan ini tidak dapat digunakan untuk alkimia atau pemurnian senjata, dan meskipun tidak berharga, sumber daya dalam jumlah besar dalam jarak 2000 mil pasti merupakan kekayaan yang sangat besar. Tidak heran alam misterius yinyang ini membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dibangun dan menjadi wilayah sumber daya terbesar dari sekte ilahi yinyang. Hanya kekayaan dan fondasinya saja yang tidak sebanding dengan keempat sekutunya. Terima kasih telah menonton!